Dan salah satu pembicaraan kita juga dari Siloam Hospital Bali dan Pasar. Keputu Mira yang menyakiti. Segera daftar, ini keterakotnya, ini dia. Sekarang kita tunggu teman-teman, kalau mau pilihnya di Rek 25 THCPD Asia. Ada yang sudah daftar? Terus kemudian informasinya adalah informasi berikutnya, seperti virtual background-nya Pak Sikit, orang-orang pakai ayam ya? Eh, masih mengema ya? Banget, aku pikir kupingku yang usah. Sengaja itu, sengaja. Katanya biar mengema seluruh dunia. Padahal saya sudah kontak dokter THC, kuping saya kayaknya ada masalahnya, saya bilang gitu. Selamat malam, Om. Selamat malam, Mik. Dan teman-teman verifikator se-Indonesia. Tema kita pada malam hari ini apa, Om? Temanya apa ya? Kalau saya lihat, di sini adalah teman-teman kita semua. Iya, iya, iya. Ternyata aliran Cak Lontong juga nih. Om Sikit. Saya masih rendering video tutorialnya, semoga bisa membantu atau bisa makin menjelaskan prosesnya. Kalau nanti belum sempat, kita langsung live, pakai nganu aja, share langsung step by step, nggak apa-apa. Iya. Saya share screen coba, Om ya. Sambil nunggu Bang Bos. Bang Bos katanya masih di perjalanan, tadi pertemuan dengan Pertamina Pusat, kayaknya bakal dapat jawab besar nih Bang Bos. Ini rencana mau berapa ratus orang yang ikut nih? Yang malam hari ini? Kayaknya ada 2 ribu peserta, itu orangnya sama semua. Wow, mantep. Saya ijin saya share screen dulu, Om. Iya, silahkan. Ini masih alpha deh, belum beta ini masih alpha. Silahkan, silahkan, Bi. Sudah jelas, Sudara. Parahmu lagi, Bi. Makin parah, Fer. Serius? Banget. Ini kenapa ya? Oh, ini kira. Pakai apa sih? Pakai efek apa sih kamu nih? Gara-gara Aldi Tahir tadi, kalau sangat-sangat siap dengan sistem manual ini. Bapak, Ibu, teman-teman, sejawat radiografer Indonesia, selamat datang di tutorial atau tata cara pengisian master borang siporlin versi 2. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Abang Kabit kami, Abang Hariri, bahwa paritlah siap untuk beralih dari sistem siporlin ke sistem manual, yaitu sistem manual menggunakan borang siporlin, master borang siporlin versi 2 ini. Ada pun cara yang pertama adalah di mana memperoleh master borang ini. Seperti Bapak, Ibu, lihat di layar, master borang ada di website pari, yaitu di pari.org.id. Kemudian Bapak, Ibu, bisa langsung pergi ke menu download. Setelah menu download, silakan ke peraturan organisasi pari, peraturan organisasi profesi. Kemudian di pojok paling bawah, di situ ada nomor 5, master borang siporlin versi 2. Silakan Bapak, Ibu, klik. Dan Bapak, Ibu, akan langsung memperoleh file master borang versi 2 ini dalam bentuk Google Sheet. kemudian Bapak, Ibu, silakan langsung rename. Langsung ambil filenya. klik file. Klik file, kemudian buat salinan. Kemudian rename menjadi nama Bapak, Ibu. Misal saya putu Adi Susanta. Kemudian saya buat salinan. Dan saya akan memperoleh master borang untuk putu Adi Susanta. lalu kemudian lalu kemudian Bapak, Ibu, silakan dibaca dahulu apa tampilan awal, tampilan depan dari master borang ini. Dan tata cara seluruhnya ada di petunjuk ini. lalu Bapak, Ibu, silakan pergi ke master SKP. Silakan di situ ada kode-kodenya. Dan untuk mengisi kegiatan Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, silakan ke pengajuan borang SKP. Itu ada di sheet nomor 3. Bapak, Ibu, isi nama di sini dahulu. Silakan. Seperti saya. Misalnya I, Putu, Adi, Susanta, dan seterusnya. Hingga lengkap. Setelah diisi seluruhnya data. Dan silakan dibaca petunjuk Anda cukup memasukkan kode borang SKP sesuai kegiatannya. Nah, kode ada di sheet yang nomor 2. Ini kodenya. Nah, misal saya mau memasukkan kegiatan saya sebagai seminar nasional. Saya akan memasukkan kode A18. kemudian saya akan isi. Ini akan isi tersendiri. Termasuk nilai SKP-nya akan isi. Yang kuning ini akan otomatis terisi. Kemudian kategori pembelajaran. Kemudian Bapak, Ibu, tinggal mengisi nama kegiatan ini. Misalnya di sini adalah seminar nasional. Tema teknik pemeriksaan Siti Ekardia. Hari tanggal diisi sendiri. Kemudian penyelenggaran juga diisi sendiri. Kemudian link dokumen. Nah, link dokumen ini Bapak, Ibu, bisa pergunakan email Bapak, Ibu, ataupun Google Drive Bapak, Ibu. Berikut caranya. Caranya adalah Bapak, Ibu langsung pergi ke Google Drive Bapak, Ibu sendiri. Ketik drive.google.com Kemudian Bapak, Ibu, silakan buat folder sendiri. Misalnya borang si Porlin di Google Drive Bapak, Ibu. Kemudian masukkan filenya. Misal adalah seminar nasional kompres. Nah, ini saya langsung tarik saja. Drag and drop. Kemudian di sini, di pojok kanan, akan terlihat tanda sedang di-upload. Dan Bapak, Ibu, silakan filenya sebisa mungkin kurang dari 200 kilobyte ya. Sebisa mungkin. Di sini di atasnya hingga 1 MB. Lalu kemudian, setelah ter-upload, Bapak, Ibu, silakan langsung klik kanan. Kemudian, Bapak, Ibu, silakan share. Setelah share, silakan dipilih view. General, ya, silakan dipilih view. Anyone with the link. Kemudian viewer, copy linknya. Copy link. Kemudian setelah copy link, pencet done. Kemudian, balik lagi ke borang Bapak, Ibu. Silakan paste link tersebut di link dokumen ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti, setelah semua dariisi link, setelah semua Bapak, Ibu isikan, termasuk juga dengan linknya, Bapak, Ibu bisa kirimkan Google Sheet ini. Bisa dibagikan, kemudian ambil kodenya. Akses umum ini dibuat view. Bapak, Ibu, siapa saja memiliki link. Kemudian di sini, pelihat atau viewer. Kemudian salin linknya. Kemudian, Bapak, Ibu bisa kirimkan ke verifikator pengda setempat. Verifikator pengda akan kemudian memberikan penilaian, apakah accepted atau rejected. Misalnya di sini, accepted. Jadi, yang biru ini hanya bisa diisikan oleh verifikator pengda. Kemudian, verifikator akan membuat catatan di sini. Lalu, kemudian setelah selesai verifikator pengda, dengan cara yang serupa, akan juga langsung mengirimkan ke komisi Siporlin. Komisi Siporlin akan juga melakukan validasi. Akan melakukan validasi apakah ini di-accept atau di-reject. Setelah demikian, setelah semua, termasuk juga komisi akan memberikan catatan. Setelah selesai semua, komisi kemudian akan memberikan surat, surat keterangan bahwa surat rekomendasi perpanjangan STR. Demikian, Bapak, Ibu kurang lebih tutorial dari mulai mendapatkan memperoleh borang ini, kemudian mengisi, lalu kemudian meletakkan filenya di dalam Google Drive, kemudian meng-copy linknya, kemudian meletakkan link tersebut di kolom link dokumen, kemudian mengirimkan ke verifikator pengda setempat. Dan jika memiliki pertanyaan, Bapak, Ibu dapat langsung tanyakan atau kepada verifikator pengda setempat atau langsung ke Siporlin, di komisi Siporlin. Demikian, kurang lebih. Terima kasih. Selamat mengikuti. Semoga lancar. Terima kasih. Kita menggunakan file ini untuk solusi ke anggota kita. Alhamdulillah berjalan efektif dan tidak terjumatikan, ya tidak efektif lagi. Tapi kalau memang kita beralih ke manual, kami memperlakukan lagi sistem ini. Jadi, pari insya Allah sangat-sangat siap dengan sistem manual ini dan layanan ke anggota insya Allah terjangu karena sampai sekarang kami masih menunggu nomor SKP. Ada nomor SKP dari pengembang, terakhir nomornya berapa, jika kami bisa setelah lagi dan tidak togol dengan stabilisinya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan Rabu kemarin. Jadi, saya menunggu itu. Nanti malam kami akan ketemu dengan para verifikator di wilayah se-Indonesia. Kita akan jungit untuk menyampaikan hasil dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kami sudah bisa mendapatkan nomor terakhirnya, sehingga kami sudah bisa langsung bekerja untuk kegiatan ini. Insya Allah di pari saat ini kami tinggal menunggu nomornya saja, nomor terakhir SKP-nya Mas Agus dan para Bapak-Ibu di KTKI yang berundang. Kami menunggu nomor stekwennya. Insya Allah kami sudah bisa langsung bekerja dan bisa menertikan surat rekomendasi manual tersebut. Sampai jauh ini di pari amat terkendali dan bisa kita ikuti arahan dari KTKI sesuai dengan pertemuan-pertemuan. Jadi pari insya Allah sangat-sangat siap. Demikian tadi Bapak-Ibu tutorialnya, nanti videonya akan di-share. Masih alpa, Om Sigit dan Mami Ferry, teman-teman verifikator semua. Videonya masih alpa, belum ada tambahan apa-apa dan tujuannya memang untuk tutorial saja, tata caranya. hingga nanti si Porin bisa diakses kembali. Kan katanya dua minggu sampai sebulan ini bakal di-stop. Silahkan Om Sigit atau Mami Ferry ada masukkan sambil kita menunggu Abang Bos, Kabit. Belum gabung ya Bang Hatiri ya? Oh, belum gabung. Halo, Assalamualaikum Bri. Ya, mau bicara dengan siapa? Halo? Mantap, mantap, mantap. Passwordnya, passwordnya. Oh iya, teman-teman verifikator. Kita kan ini targetnya... Dibutuh. Ya, Mbak Yani. Nanti videonya mulai dibagi kan? Memang dibagi, Mbak. Oke. Masukin videonya, Mbak. Silahkan, Mbak. Hah? Gimana? Enggak, sepenuh, Mbak Yani punya video gitu yang mau ditempelin di belakangnya boleh. Betul. Gih, Om. Gih. Videonya, videonya masukin di Youtubenya Pari aja nanti biar pada lihat di Youtubenya Pari. Siap, Om. Terima kasih. Oh iya. Setujuh, Mas. Setujuh, Mas. Wah. Abang Binus. Makasih, Bli. Semoga bersihatan. Oh iya. Sama-sama kayaknya. Ini probabilitas hanya untuk gini aja, Bli. Teman-teman yang memang akan memperpanjang STR-nya dalam waktu dekat. Jadi kalau yang mungkin di bulan Juli atau Agustus bisa menunggu Hipolin-nya jadi ya. Gitu, Bli. Iya, betul. Betul. Hanya untuk sampai sebulan ini aja. Sampai badai ini berlalu. Baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Ada Bang Kemas. Dari tadi naik turun videonya. Saya pikir ada Gempa Bumi naik turun videonya. Terus ada Mas Dwi Kuncoro itu lagi di New York City. New York City itu ya. Atau Manhattan itu. Gila. Dan ada Om Sigit. Terima kasih, Om. Ada teman-teman semua. Ada Pak Mokhlis. Ada Pak Simon. Mami Ferry. Dan kita berkumpul untuk nanti koordinasi bersama Abang Kabit kami. Bang Ahmad Hariri. Ada Bang Buyek juga sih? Ada Bang Buyek. Ada Bang Buyek juga. Selamat malam, Bang Buyek. Terima kasih banyak, Bang. Sudah bergabung. Ya. Dan Abang Kabit kami masih di perjalanan tadi sore disampaikan. Di Sapa? Mas Damar mungkin di Sapa? Damar ganteng, Ida, Bang? Ya kameramu mana, Mi? Terus perlu absen nggak nih, Mi? Aku bikin absennya. Ini kok kepalaku begitu ya? Emang kepalamu gimana? Aku bikin absen ya. Lupa bikin absen. Absensi. Dan sebelum... Nggak ada pri dan postes kan? Emangnya webinar. Absen doang kan? Nggak ada pri dan postes kan? Teman-teman serifikator, mungkin nanti kita minta bantuannya untuk menjelaskan juga ke anggota. Kalau bisa dipapah, biar langsung jadi ya. Karena ini membutuhkan effort yang luar biasa. Bukan begitu, Dwi Putu. Kalau dikit-dikit jawab peranyaanmu, nggak selesai-selesai absennya, Mi. Halo. Ya, mungkin kita minta masukan dari Om Sigit dulu sebagai Kabit Pengembangan Profesi PP Pari. Silahkan, Om. Om? Absensi, absensi, absensi. Ya, ini dia. Ya, Om. Silahkan. Om Sigit. Oke. Mungkin ada masukan lebih lanjut, Leng? Gini, teman-teman. Jadi, kendala si Porlin ini kan di luar kekuasaan kita. Karena memang si Porlin ini sistem yang memang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, bukan pilihnya Pari. Kita hanya mengikut saja. Jadi, apapun kendalanya tidak menjadikan suatu masalah ketika kita harus memang melayani teman-teman ya. Karena memang kebutuhan teman-teman di lapangan itu pasti akan berbeda-beda. Tentunya dalam hal ini butuh respon cepat dari kita semua karena kita di sini adalah semuanya pengurus termasuk mungkin para verifikator di tingkat pengda maupun di tingkat pengcap. Harapannya teman-teman teman-teman segera bisa membantu nantinya bisa segera mensosialisasikan, terutama teman-teman yang memang masa berlaku STR-nya habis. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan mungkin nanti surat keterangan sehingga mungkin tidak menjadi suatu punishment bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Karena ada beberapa rumah sakit atau pasien kes yang menerapkan kalau STR-nya habis itu akan mendapatkan punishment. Dia enggak mau tahu kalau sistem si porlinya sedang error atau apapun. Maka daerah itu harapannya sih dengan cara manual ini yang mungkin sementara mudah-mudahan nanti si porlinya segera pulih dan bisa kita gunakan lagi. Nanti segera ya setelah malam hari ini mungkin besok sudah bisa langsung disosialisasikan. Silahkan bisa melalui WhatsApp group ataupun dengan media sosial lainnya. Dan ketika mungkin masih ada kendala, jangan segan-segan untuk bertanya ya. Di sini ada Mas Ferry, ada Mas Puto yang selalu siap 24 jam tambah 1 jam untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Mungkin itu Puto dari saya. Mudah-mudahan teman-teman juga selalu bersemangat untuk bermanfaat. Terima kasih Puto. Terima kasih Om Sigit atas masukan, kemudian pertimbangan, dan arahan yang diberikan. Selanjutnya mungkin dari Komisi Wilayah Sumatera dulu, Abang Kita, Abang Buye, mungkin ada pertimbangan, masukan. Silahkan Bang Buye waktu dan tempat itu. Mungkin lagi masih di perjalanan ya, masih sibuk Bang Buye. Absensi ada di kolom chat, Bapak Ibu ya. Absensi rapat komisi dan verifikator si Polin Pak Ar. Silahkan diisi Bapak Ibu, saya cek dulu. Udah aktif belum ya? Responnya. Ya udah, udah aktif. Silahkan. Baik, Abang Buye mungkin masih ada pekerjaan atau masih ada kegiatan. Dan kita lanjut dulu ke Komisi Jawa Barat dulu, sudah hadir. Bapak Kincus. Ada, Mi? Pak Yusuf ada? Bang Buye, silahkan Bang. Oh, Pak Yusuf belum? Sedang perjalanan, sedang perjalanan. Dari Mars ke Bumi. Baik, Pak Yusuf tidak ada. Lanjut dari Komisi Jawa Barat, lanjut ke Komisi Jawa Tengah dulu. Pak Andi mungkin ada? Pak Andi Cahyono? Pak Andi belum? Menginformasikan Pak Andi sedang rapat RT. Oh iya, beliau ke RT ya? Iya, 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 iya. Jawa Tengah mungkin langsung ke DIY dari Ibu Jahda. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silahkan. Bu Haji, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu Haji. Iya, tadi kan udah diiniin ya. Mudah-mudahan bisa jalan dengan langit aja deh. Kita dengan manual ya. Yang agak jelas diiniin itu diapa, diapa ini? Klik, keluarkan surat rekom dan dilanjutkan ke STR. Karena kan selama ini kita banyak terkendala gara-gara si Pauline Macet nih. Nah, DIY ada yang diiniin nggak? Apa area saya DIY Kalimantan nih? Kalau ada yang mau diiniin, ditanyain silahkan. Biar kita bisa komunikasi sebarang-barang. Om Sigit mau diiniin jahda nggak? Diniin jahda mau nggak? Ah, yaudah. Ganti istilah. Kenapa yaudah? Biasanya ada ini nih, si siapa ya? Pak Saptanto, yang dari Jogja, siapa lagi verifikatornya. Silahkan. Terima kasih, Bu Jahda. Ada lagi yang disampaikan? Selain diiniin? Itu aja, Bli. Silahkan lanjut. Lanjut ke Komisi Jawa Tibur saya. Kalimantan juga masih Bu Jahda. Sulawesi saya. NTB, NTB ada. Bang Ferry, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung. Rekan-rekan verifikator NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Terima kasih sudah bergabung. Nanti mohon didengarkan penjelasannya agar kita bisa tetap berada di bedang merah ya. Terima kasih banyak. Lanjut. Terima kasih, Mek. Si paling Papua. Siapa lagi yang belum, Mek? Komisi NTB. Tidakarta, Komisi Banten. Iya kan Bang Hariri. Iya, wakilin lah. Masih belum gabung beliau ya? Itu tuh Mbak Yanni, Mbak Yanni. Banten. Oh iya, verifikator Banten ya. Baik, berarti lanjut ke verifikator nih. Sambil menunggu Bang Buye. Silahkan Bang Buye, ada yang ingin disampaikan? Oke, belum. Ingat, Beli. Di Indonesia Timur nih. Jum 10. Iya, betul sekali. Oke. Tadi tutorialnya sudah diberikan. Nanti akan ditaruh di YouTube-nya PPFari. Rekan-rekan bisa nanti share video tutorialnya. Lalu kemudian seperti yang disampaikan di situ, setelah master borang terpenuhi, file-nya dan nilainya langsung disampaikan anggota atau pemohon menyampaikan ke verifikator Pengda. Kemudian verifikator Pengda akan memberikan penilaian apakah diterima atau diaksep atau direject. Silahkan. Sudah saya lihat, Mi. Terima kasih. Itu ada Pak Ari Indra dari Surabaya, kalau nggak salah. Setelah itu ke komisi. Mau tanya dulu. Ya, Mas. Jadi ini saat ini, saat kita menggunakan manual, itu di website KTKI, sudah tidak terkoneksi dengan Siporlin ya? Dari tadi pemaparan yang di hotel tadi, mungkin yang hadir itu di situ, di lokasi langsung ada Bu Yani dan Ibu Desi. Soalnya itu tadi malam itu, barusan ada teman dari sejauh dari kami, itu sudah masuk, dia sudah terbit rekom. Tapi dia masuk, tetap gagal memuat Siporlin tertulisnya. Itu tadi malam. Untuk saat ini kita masih belum tahu sih update-nya. Ya, kalau dari tadi pagi, keterangannya memang dimatikan, dibunuh. Website ini dimatikan, jadi koneksi ke STR, ke STR yang ke Menkes, otomatis sudah hilang. Oke, baik. Berarti mulai per tadi pagi ya? Sebenarnya mulai per satu minggu yang lalu sebenarnya. Enggak, tadi malam itu dicoba, teman kita masuk itu masih gagal memuat Siporlin. Itunya, di KTKI, di web KTKI. Ya, memang sudah di-stop koneksinya. Nah, yang tadi hadir di hotel, ada tambahan nggak kira-kira? Mbak Yani atau Mbak Desi, silakan. Ada tambahan nggak? Ya, Beli. Tadi sih infonya sama ya, seperti yang tadi dibilang sama Beliputu, harusnya sudah diputus ya koneksinya ya. Karena infonya kan berpindah ke manual, jadi harusnya sudah tidak terintegrasi. Tapi kalau mungkin ada case-nya seperti ini bisa disampaikan saja. Tadi itu untuk Pak Ari itu kontak personnya ke Bang Hariri. Ya, nanti biar Bang Hariri yang koordinasi dengan pengembangnya. Kalau ada kasus yang seperti Pak Ari bilang itu ya. Terima kasih Mbak Desi. Dan di kolom chat, gimana kira-kira Pak Ari Indra? Baik, nanti kita sampaikan ke teman sejauh dulu untuk mencoba lagi. Tapi nanti misalnya jika masih tertulis gagal memat support ini, nanti akan kami laporkan. Terima kasih Mbak Desi. Kalau di Surabaya memang Pak Ari ini gercep memang. Aduh, Beliputu. Ya silahkan Bang Buya. Tadi sudah kita panggil tiga kali, yang keempat dapat payung cantik. Silahkan, silahkan. Tadi dengar dipanggil, cuma rokoknya masih setengah batang lagi, nanggung. Silahkan Bang Buya, memberikan pandangan, masukkan. Langsung aja lah yang tadi, itu yang barusan saya dengar ya, tadi Beliputu ada yang nanya dari Surabaya tadi ya. Sebenarnya itu kan yang kemarin sudah di diskusi di grupnya verifikator, yang hari ini sudah jawab, dan hari ini sudah coba cek langsung. Jadi mungkin Beliputu sudah bilang, mungkin sudah seminggu terakhir sebenarnya itu sudah putus. Jadi teman-teman yang sudah terbit rekomendasinya, tapi belum melakukan proses di ESTR, nah itu memang sudah terputus. Jadi memang sudah nggak bisa dari mungkin seminggu terakhir ya. Khususnya kemarin, hari ini langsung coba, karena ada yang bertanya kemarin tuh. Jadi memang bicara sistem, karena satu sistem down, maka tidak akan ngeling lagi dia. Nah ini nanti yang mungkin, tadi seperti Beliputu bilang, nanti kita bisa minta perjelasan dari hari ini, yang hari ini ikut pertemuan, tadi bersama pengembangnya, dengan Pak Agus, ada Mbak Desi juga, ada Mas Kemas, tadi yang mewakili kita, ada Mbak Yanni, yang seperti itu. Jadi bagaimana, bagaimana, karena case-nya beda ya, ini kita bicara tadi konsen, untuk bagaimana kita proses upload dari nol, sementara ini sudah di ujung, di mana rekomendasi sudah keluar, tapi tidak terintegrasi ke ESTR-nya. Nah ini case yang berbeda, nanti mungkin hari ini bisa menjelaskan, apa yang harus dilakukan, dari hasil pertemuan tadi. Itu mungkin sementara yang case yang barusan ini, Bliputu teman-teman semua, sorry agak late menerima panggilan Bliputu, tadi dengar suara Bliputu sama suaranya si Pak Toyeng, kalau saya memanggilnya Pak Ferry Toyeng ya, sorry lanjut aja, dengar juga suara Mas Sigit tadi, khusus teman-teman Sumatra, bisa melihat saya hari ini, kita sudah lama nggak ketemu, terima kasih bantuannya, tapi prinsipnya begini, intinya untuk kita semua, untuk teman-teman verifikator, mungkin nanti di pelaksanaan ini, tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah yang dilihat di tutorial, yang sudah disiapkan oleh teman-teman IT, prinsipnya apapun itu, kita lakukan proses memudahkan teman-teman anggota, nanti kita bisa bicarakan di komisi masing-masing lah, kalau Sumatera nanti dengan saya, Kalimantan dan sekitarnya dengan Mbak Zahda, kemudian geser ke timurnya lagi, Sulawesi dengan Beliputu, NTB-NTT dengan Mas Ferry, Jawa Barat dengan Mas Yusuf, Jawa Tengah dengan Mas Andi, nanti cerahkan bagaimana pola masing-masing untuk memperancar proses ini, karena hambatan pasti ada lah, ini kita bicara sistem yang kemampuannya kita tidak sama, bisa dimaklumilah semua itu, tapi at least kita sudah berusaha untuk menyiapkan perangkat ini, setidaknya kita tidak stuck menaklukkan proses ini untuk teman-teman anggota, itu saja buat teman-teman semuanya, terima kasih Biputu, semua yang lain. Terima kasih Bang Buya, demikian tadi pandangan, masukan, dan arahan yang diberikan oleh Komisi Sumatera, terima kasih Bang. Dan ini di kolom chat banyak, mungkin Pak Simon langsung sudah tadi angkat tangan, kemudian tepuk tangan, silahkan langsung disampaikan Bang Simon. Putu-putu, itu Bang Buas sudah datang, biar dibuka dulu lah. Oh iya, 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 iya. Selamat malam. Nanti lanjut lagi ya. Bang Hariri? Mungkin masih... Malam, Beli, malam. Sorry, sorry. Oh iya. Baru sampai saya, masih di RSVP nih. Aduh, iya, Bang. Ini dulu Bang, minum dulu Bang. Udah, udah. Udah makan malah. Oh iya Bang. Berarti bisa lanjut nih Bang. Silahkan Bang. Silahkan memberikan arahan Bang. Lebih lanjut. Belum dibuka Bang. Ya buka dulu lah, kita mulai dulu lah. Baik. Untuk membuka, saya mohon dari Mami Ferry dapat membuka cara. Silahkan, Mi. Oke. 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 Cek, cek. Oke. Mohon maaf, gelap. Jadi Indonesia ini semakin timur semakin gelap ya. Cahayanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Verifikator se-Indonesia. yang kami hormati, Komisi Siporlin, Pari, ada Pak Hariri, kemudian Pak Buyek, Pak Andi, Pak Yusuf, Bu Zahda, terus siapa lagi yang belum tersebut temannya. Terima kasih sudah bergabung dan berdampingi kita semua di sini. Oke. Pada malam hari ini, kita akan membahas secara detail bagaimana cara menanggulangi atau menciasati karena adanya gangguan pada Siporlin untuk arahan serta sosialisasinya nanti bisa didengarkan dan dipahami agar rekan-rekan verifikator bisa menyampaikan kepada anggota secara detail karena ini terlihat seperti yang dikatakan Bang Buyek tadi, terlihat simple tapi perlu pemahaman. Untuk itu, waktu kami persilakan kepada Bapak Hariri, suatu Super Admin Siporlin. Silakan Bapak Hariri. Ya, terima kasih. Om Ferry. Baik, Bapak Hariri. Mohon izin, mohon maaf ya. Karena ada satu dan lain hal agak saya terlambat bergabung. Memang ada banyak urusan yang mohon maaf sekali yang tidak bisa saya hindari. Pada hari ini memang agak kredit dan agak krusial sehingga saya harus bisa berbagi waktu dengan pekerjaan saya. Mohon izin, Bapak Hariri, saya memaparkan kronologis dan apa yang sudah kami di komisi rapatkan. Jadi, begitu kami dapat instruksi harus melakukan manual, kita langsung membuat sebuah diskusi, membahas yang intinya kami fokus pada bagaimana anggota bisa melakukan atau bisa mengurus proses re-registrasi. Dan kami cari cara yang paling simpel. Bahkan, saya sudah mengusulkan sampai malam, tiba-tiba muncul ide yang sangat-sangat dipertimbangkan oleh kami lebih baik dan memudahkan anggota dirombak lagi dari awal. Jadi, fairingatik lagi dari awal itu. Intinya, inilah buah pikiran kami dalam merangka menanggulangi krisis Paris si Pauline ini. Tapi saya ingin bercerita sedikit sehingga teman-teman paham kenapa ini bermasalah. izin share skin teman-teman. Mudah-mudahan selesetan ya slide-nya. Jadi, tadi siang juga kami paparan kembali di KTKI dan ini adalah salah satu beberapa materi yang saya insert tapi saya ingin fokus pada tindak lanjutnya sehingga kita bisa sama-sama prinsipnya adalah bagaimana bisa melayan anggota sebaik mungkin anggota bisa melakukan re-registrasi. Jadi, bapak-bapak sekalian ini diawali dengan surat dari KTKI yang intinya akan penonaktifan subdomain pari eh sorry subdomain si Pauline. Kenapa subdomain ini dinonaktifkan ternyata punya kronologis bahwa subdomain si Pauline itu terserang hacker. Jadi, kena hate dan menyita waktu tim IT tim security tim cyber security nya pusdatin dan pengembang. Jadi, ini adalah domain-domain yang menggunakan si Pauline camcast dan ada yang masih CPD NACES. CPD NACES ini domain-nya tidak dipusdatin sehingga yang B ini relatif aman yang bermasalah di A yang sudah menggunakan si Pauline camcast dot go ed. ini yang berdampak di sini ada kita Pari nomor 8 itu kronologisnya ini kemarin dipaparkan nanti Bapak Ibu bisa baca di slide yang akan saya share juga intinya dari 4 April itu ada kemasukan iklan judi online di website-nya Pari bidan terus merangsat ke Hapi Pari Iwopin dan Ibi 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 bidan bidan terutama paling berdampak sampai mereka melakukan analisa dan sebagainya kata yang sampai malam mereka membahas ini dan ini kronologisnya bisa dibaca terakhir tanggal 24 mereka akhirnya bersepakat untuk menggunakan metode manual jadi dinonaktifkanlah semua Parisi Porlin detect down ganti server dan ganti server ini kalau ganti source code-nya langsung mungkin mudah karena ada database di dalam server lama akhirnya mereka akan mengamankan jadi kalau melihat ini jika cuma menyalakan server yang server baru itu mereka cukup sebentar waktunya tapi kalau harus membackup dan merestore datanya ini yang mereka akan memilih-milih karena jangan sampai data yang sudah ada injek coding-coding virus pada coding-coding ini hackernya itu aktif kembali nah akhirnya mereka menjadwalkan waktunya kurang lebih 10 hari itu pun hanya pada tahap membangkitkan aplikasinya saja belum belum sampai merestore merestore data-datanya jadi coding-coding programmingnya saja yang dia aktifkan di server baru dia butuh waktu kurang lebih 10 hari katanya dan dia tidak bisa menjanjikan berapa lama restore datanya karena dia memastikan data-data yang di upload di server baru aman dari coding-coding yang diinjek oleh virus oleh hacker jadi akhirnya dari kondisi ini disepakati kita menggunakan metode manual nanti di berita acara itu ada kesepakatan antara kami super admin dari OOP untuk Siporlin dan KTKI dan Pusdatin dan beberapa tim yang terkait CSOC dan pengembang oke itu kronologisnya saya ingin mereview kembali jadi kalau kita lihat alur proses ketika re-registrasi maka kita perlu membutuhkan surat rekomendasi kecukupan SKP re-registrasi STR kita akan menggunakan aplikasi ESTR dan saat ini aplikasi ESTR KTKI masih berjalan normal tidak terserang atau tidak terkendala dengan hacker jadi aktif programnya masih berjalan nah yang berdampak adalah Siporlin nah dimana Siporlin ini dia akan mengeluarkan surat rekomendasi kecukupan SKP seperti kita pahami bahwa jika kita sudah meng-approve borang-borang maka keluarlah surat rekomendasi kecukupan SKP dari Siporlin nah sistem yang Siporlin inilah yang detect down sehingga di daerah sini itu tidak ada lagi aktivitas itu kenapa kalau teman-teman lihat barangkali kemarin-kemarin ada anggota kita yang sudah di-approve sudah keluar surat rekomendasinya ketika re-registrasi SPR saat ini adalah error atau tidak terkoneksi atau message yang lainnya karena server Siporlin di-offkan nah ini adalah regulasi yang kita pakai untuk re-registrasi TW Pari 076 dan SK 088 pendoman re-registrasi dan edaran rekenas 2021 Semarang oke ini saya skip ini mengingatkan saja buat teman-teman kita masuk ke Siporlin nah saya mengingatkan buat teman-teman nanti kalau sosial di keanggota silahkan pastikan 4 aplikasi ini dimiliki dan saat ini Siporlin yang lagi down berarti 123 karena aplikasi inilah yang menjadi keywordnya atau menjadi key functionnya untuk aktivitas-aktivitas di aplikasi-aplikasi yang lainnya termasuk Siporlin oke alur pendaftaran ini Siporlin ini karena ini di skip karena aplikasinya mati ya tapi secara umum prosesnya adalah ada registrasi anggota di mana anggota ini akan mendapatkan kalau di-approve oleh super admin dia akan mendapatkan password dan username kemudian nanti ada message atau notifikasi di email dari situlah kita bisa mendapatkan atau anggota tahu username dan passwordnya ini di Siporlin oke nah alur alur proses pengurusan Siporlin itu masih sama meskipun nanti manual pun seperti ini ini kondisi awal ketika masih menggunakan Siporlin jadi Super Admin approve akun portfolio nanti dapat password dan user ID dan password kemudian anggota meng-upload borang-borang nanti si verifikator wilayah memverifikasi kalau sudah ACC oke lanjut komunikasi dengan komisi komisi akan memverifikasi ulang memastikan kembali kalau sudah oke maka dia akan meng-approve keluarlah surat rekomendasi alurnya seperti itu kalau dia ada perlu carakan maka dia akan mengembalikan ke verifikator wilayah untuk memberitahu anggotanya bahwa ada perbaikan nah ini alur yang akan kita pakai di proses manual pun seperti itu jadi dari anggota ke verifikator verifikator ke komisi nanti komisi balik lagi ke verifikator balik lagi ke anggota jadi alurnya masih sama oke ini verifikator wilayah 1 banding 100 nah ini adalah komisi-komisi yang ada yang ada di PP Pari untuk Banten dan Jakarta dengan saya Jawa Tengah Mas Andi Jawa Timur Bali Sulawesi Putu Adi Kalimantan Nyogya Jahdarina Ridoni Maluku NTB NTT Papua lalu Ferry Sumatra Pulau Sumatra dengan Mas Budi Wahudi Bang Buyev Jawa Barat dengan Mas Yusuf Iskandar nanti silakan koordinasinya dengan masing-masing komisi untuk wilayah-wilayah ini prosesnya akan berjalan seperti itu oke ini nanti yang menerbitkan adalah ada PIC yang dipetapkan satu orang karena terkait dengan nomor urut dan nomor ini sequen unix dan akan di upload di ESPR jadi nanti teman-teman yang akan mendapatkan setelah selesai prosesnya akan mendapatkan surat rekomendasi surat rekomendasi akan diberikan secara manual jadi dari PIC yang memegang dokumen ini ke komisi komisi kepada verifikator verifikator menyerahkan kepada anggota nanti dokumen ini akan di upload secara manual di ESTR itu kesepakatan dari berita acara pertemuan tanggal 24 Mei kemarin nah ini permasalahan yang tadi sudah disampaikan saya rasa sudah clear karena masalahnya adalah saat ini di take down servernya saya sweet nah saya ingin menjelaskan nanti ada video yang akan ditampilkan oleh Bli Putu ya karena kalau di kantor saya gak bisa menikmati youtube nanti Bli Putu tolong bantu share film videonya jadi Bapak-Bapak sekalian kami sudah menyiapkan borang master SKP yang berbentuk Excel nanti silahkan di di isi diperhatikan ada beberapa penyesuaian ini masih file yang lama nanti dilihat di dokumen yang baru itu ada beberapa penyesuaian tidak perlu menyimpan ke PDF jadi teman-teman cukup meng-copy Excel ini Excel ini yang beredar ke verifikator verifikator ke komisi nanti itu yang yang diisi karena nanti yang kita gunakan adalah setelah kita mengkaji beberapa opsi-opsi yang saya sampaikan kemarin teman-teman komisi sudah langsung merapatkan begitu ada instruksi pindah ke manual kita langsung mengkaji metode apa yang paling simple yang memudahkan anggota saya mengusulkan via google form blablabla ternyata masih panjang step-stepnya ada step yang paling mudah inilah nanti yang akan tampil yang kami tampilkan di video itu yang paling mudah jadi kami bersepakat untuk metode yang digunakan adalah upload ke google drive terus kita copy link copy link di file Excel nya nanti di video akan lebih jelas dan terang terkait dengan metodenya jadi di file master borang ini itu ada petunjuk silahkan dipelajari kemudian lembar berikutnya adalah master dari SKP jadi seluruh borang-borang yang ada di SK76 dan 088 itu sudah kami buatkan tabelnya jadi ada kode kode dari borang ada nama-nama borangnya nama kegiatannya ada jumlah SKP nya dan kategorinya apa kategori ini kenapa ada kategori karena kita menganut bahwa 80% dari SKP kita harus minimal 80% kita harus kegiatan utama jadi A sampai D itu kegiatan utama nanti ada E kegiatan penunjang itu boleh 20% nah ini sudah kami sesuaikan dengan SK yang baru sehingga kalau teman-teman memakainya sudah bisa dipergunakan dan mestinya beberapa teman yang sudah menerapkan mungkin sudah bisa nah di sheet berikutnya adalah cara pengisian borang nah di cara pengisian borang anggota cukup memasukkan kode tadi tadi kan ada kode-kode kode-kode ini silahkan dimasukkan contoh A01 pendidikan sejalur kami contohkan A14 peserta seminar durasi 4-6 jam 3 SKP ini sudah otomatis tergenerate yang sokat ini nanti di sampingnya ada rinciannya nama kegiatannya apa tanggal pelaksanaannya waktu dan berapa SKP di sampingnya lagi kami menyiapkan kolom dua kolom dua kolom untuk verifikator pengda verifikator pengda atau wilayah dan komisi jadi disitu ada dua kolom ada empat kolom sebetulnya tapi secara garisnya dua kolom dua kolom pertama untuk verifikator pengda isinya apa isinya untuk memilih accepted atau rejected diterima atau ditolak ketika diterima clear komennya dikosongin tapi kalau di reject diisi komennya apakah itu salah SKP atau salah Gorang atau salah bukti dan sebagainya silahkan oh iya sorry sebelum itu ada URL link link dari Google Drive jadi teman-teman upload ke Google Drive di copy linknya pastikan di borang ini nanti ada tempat link untuk memasukkannya nanti di video lebih jelas ini saya kebetulan tidak mengambil gambar tersebut nanti kita lihat video bersama-sama nanti di akhir di ujungnya akan kelihatan pencapaian yang sudah dilakukan apakah sudah tercapai kegiatannya 25 kalau sudah berarti kita tinggal lanjut nah borang inilah yang nanti teman-teman kirim ke dikirim ke verifikator dari anggota ke verifikator jadi cuman borang ini cuman file Excel ini kenapa cuman file Excel ini karena linknya dokumennya sudah dibikin di jeneral apaan tuh slow jadi linknya itu sudah di jeneral kita ambil kita copy paste di kolom link nanti si verifikator tinggal membuka link linknya dibuka nanti bisa memverifikasi sama seperti kita mendownload atau membuka file di ini nah karena cara ini cuman simple cuman cuman 3 langkah jadi ini yang kita ambil kita hanya generate link dan ini bentuknya seperti ini kita lihat bentuk linknya nah kalau ini sudah selesai si verifikator acceptif semua si komisi 12-15 maka komisi akan konfirmasi ke PIC yang mengeluarkan surat rekomendasi jadi dari dia nanti akan di generate supaya nomornya tetap sekuen berurut dari sebelumnya nanti baru kita diberikan ke komisi baru rurut ke bawah lagi sampai ke anggota permasalahannya adalah sampai saat ini si pengembang belum mendapat akses ke pusdatin untuk mengambil data nomor terakhir generate dari surat rekomendasi ini yang sampai sekarang kita masih mengejar teman-teman komisi kemarin tadi pagi juga sudah kami sampaikan kami sangat menunggu nomor itu sehingga kami bisa jalan saya belum tahu apakah FTR sudah dibuka upload manualnya kalau sudah dibuka berarti kita bisa mulai manualnya cuma ada cumannya kami masih menunggu nomor terakhir sekuen yang rekomendasi yang lama jadi itu untuk saat ini mungkin kita masih menunggu sementara waktu karena saya khawatir nomornya unik sehingga tidak boleh double kalau double malah mengganggu sistem lagi nanti ini yang lagi dipelajari atau lagi ditunggu oleh pengembang sepertinya nomornya unik dan tidak boleh double karena pengembang masih menyampaikan saya Pak Hariri mohon maaf kami belum dapat akses untuk mengambil data dari server pusat tinggi jadi akhirnya mungkin kita akan menunggu untuk beberapa waktu Bapak Ibu sekalian ini saya skip jadi intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian Bliputu boleh ditayangkan videonya setelah itu kita buka diskusi mungkin dari saya itu dulu Ferry Ferry atau Bliputu boleh menayangkan videonya siap saya tayangkan langsung Bang saya izin hentikan share screennya Bang ya silahkan kalian juga Abang edit lah videonya maksudnya kasih masukkan share sound ini masih hari insyaallah sangat-sangat siap dengan dengan sistem manual ini Bapak Ibu teman-teman sejauh radiografer Indonesia selamat datang di tutorial atau tata cara pengisian master borang siporlin versi 2 seperti yang sudah dijelaskan oleh Abang Kabit kami Abang Hariri bahwa Pari telah siap untuk beralih dari sistem siporlin ke sistem manual yaitu sistem manual menggunakan borang siporlin master borang siporlin versi 2 ini ada pun cara yang pertama adalah dimana memperoleh master borang ini seperti Bapak Ibu lihat di layar master borang ada di website Pari yaitu pari.org.id kemudian Bapak Ibu bisa langsung pergi ke menu download setelah menu download silakan ke peraturan organisasi Pari peraturan organisasi profesi kemudian di pojok paling bawah disitu ada nomor 5 master borang siporlin versi 2 silakan Bapak Ibu klik dan Bapak Ibu akan langsung memperoleh file master borang versi 2 ini dalam bentuk Google Sheet kemudian Bapak Ibu silakan langsung rename langsung ambil filenya klik file klik file kemudian buat salinan kemudian rename menjadi nama Bapak Ibu misal saya Putu Adi Susanta kemudian saya buat salinan dan saya akan memperoleh master borang untuk Putu Adi Susanta lalu kemudian lalu kemudian Bapak Ibu silakan dibaca dahulu apa tampilan awal tampilan depan dari master borang ini dan tata cara seluruhnya ada di petunjuk ini lalu Bapak Ibu silakan pergi ke master SKP silakan disitu ada kode-kodenya dan untuk mengisi kegiatan Bapak Ibu Bapak Ibu silakan ke pengajuan borang SKP itu ada di seat nomor 3 Bapak Ibu isi nama disini dahulu silakan seperti saya misalnya I Putu Adi Susanta dan seterusnya hingga lengkap setelah diisi seluruhnya data dan silakan dibaca petunjuk Anda cukup memasukkan kode borang SKP sesuai kegiatannya nah kode ada di seat yang nomor 2 ini kodenya nah misal saya mau memasukkan kegiatan saya sebagai seminar nasional saya akan masukkan kode A18 kemudian saya akan isi ini akan isi tersendiri termasuk nilai SKP akan isi yang kuning ini akan otomatis terisi kemudian kategori pembelajaran kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi nama kegiatan ini misalnya disini adalah seminar nasional tema teknik pemeriksaan Siti Akardian hari tanggal diisi sendiri kemudian penyelenggara juga diisi sendiri kemudian link dokumen nah link dokumen ini Bapak Ibu bisa pergunakan email Bapak Ibu ataupun Google Drive Bapak Ibu berikut caranya caranya adalah Bapak Ibu langsung pergi ke Google Drive Bapak Ibu sendiri ketik drive dot google dot com kemudian Bapak Ibu silahkan buat folder sendiri misalnya borang si porlin di di Google Drive Bapak Ibu kemudian masukkan filenya misal adalah seminar nasional kompres nah ini saya langsung tarik aja drag and drop kemudian disini di pojok kanan akan terlihat tanda sedang di upload dan Bapak Ibu silahkan filenya sebisa mungkin kurang dari 200 KB sebisa mungkin disini di atasnya hingga 1 MB lalu kemudian setelah ter upload Bapak Ibu silahkan klik kanan kemudian Bapak Ibu silahkan share setelah share silahkan dipilih view general ya silahkan dipilih view anyone with the link kemudian viewer copy linknya copy link kemudian setelah copy link pencet dan kemudian balik lagi ke borang Bapak Ibu silahkan paste link tersebut di link dokumen ini seperti ini nah seperti ini nanti setelah semua berisi link setelah semua Bapak Ibu isikan termasuk juga dengan linknya Bapak Ibu bisa kirimkan Google Seed ini bisa dibagikan kemudian ambil kodenya akses umum ini dibuat view siapa saja memiliki link kemudian disini pelihat atau viewer kemudian salin linknya kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan ke verifikator pengda setempat verifikator pengda akan kemudian memberikan penilaian apakah accepted atau rejected misalnya disini accepted jadi yang biru ini hanya bisa diisikan oleh verifikator pengda kemudian verifikator akan membuat catatan disini lalu kemudian setelah selesai verifikator pengda dengan cara yang serupa akan juga langsung mengirimkan ke komisi siporlin komisi siporlin akan juga akan melakukan validasi akan melakukan validasi apakah ini diaksep atau direjek setelah demikian setelah semua termasuk juga komisi akan memberikan catatan setelah selesai semua komisi kemudian akan memberikan surat surat keterangan bahwa surat rekomendasi perpanjangan STR demikian Bapak Ibu kurang lebih tutorial dari mulai mendapatkan memperoleh borang ini kemudian mengisi lalu kemudian meletakkan filenya di dalam Google Drive kemudian mengkopi linknya kemudian meletakkan link tersebut di kolom link dokumen kemudian mengirimkan ke verifikator pengda setempat dan jika memiliki pertanyaan Bapak Ibu dapat langsung tanyakan atau kepada verifikator pengda setempat atau langsung ke siporlin di komisi siporlin demikian kurang lebih terima kasih selamat mengikuti semoga lancar profesi selamat menikmati menggunakan file ini untuk solusi ke anggota kita alhamdulillah berjalan efektif dan ini Dan keanggota insya Allah terjangkau karena sampai sekarang kami masih menunggu nomor SKP. Ada nomor SKP dari pengembang terakhir nomornya berapa sehingga kami bisa setelah lagi dan tidak togol dengan SKP berikutnya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan Rabu kemarin. Jadi saya menunggu itu. Nanti malam kami akan ketemu dengan para verifikator di wilayah Indonesia. Kita akan junggit untuk menyampaikan hasil dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kami sudah bisa mendapatkan nomor terakhirnya sehingga kami sudah bisa langsung bekerja untuk kegiatan ini. Insya Allah di hari saat ini kami tinggal menunggu nomornya saja. Nomor terakhir SKP-nya Mas Agus dan para Bapak-Ibu di GATK yang beronang. Kami menunggu nomor statewide-nya. Insya Allah kami sudah bisa langsung bekerja dan bisa menerbitkan surat rekomendasi manual tersebut. Sampai jauhnya di pari amat terkendali dan bisa kita ikuti arahan dari KTKI sesuai dengan pertemuan-pertemuan. Jadi pari insya Allah sangat-sangat. Ya, oke doang. Terima kasih. Tadi kayaknya Mas Buyek mau menyampaikan ya. Iya, Pak Buyek. Demikian videonya, Pak. Enggak, enggak, enggak. Cukup. Baik, makasih Mas Buyek. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi demikian yang coba kami generate buat solusi dari sistem manual ini. Jadi kita akan menggunakan, memanfaatkan Google Drive. Di Google Drive masing-masing, email-nya silakan nanti kalau sosialisasi, kalau bisa teman-teman anggota itu punya email Gmail, sehingga bisa langsung connect ke Google Drive. Prinsipnya, anggota mengupload ke Google Drive mereka. Nanti mereka mengambil link-nya untuk di-share ke verifikator. Verifikator nanti akan mendapatkan file Excel. Untuk tempel di master Excel ya. Nanti verifikator akan mendapatkan Excel. Kita main di Excel-nya dengan melihat Google Drive-nya anggota tadi. Ini sepertinya cara yang dalam pertimbangan kami yang paling simple dibanding dengan metode saya melakukan JIP, satu bungkus semua di JIP, di upload, sebagainya. Dan membanding emailnya Pak Ari dan sebagainya. Ini yang kita ambil. Bapak-Ibu sekalian. Jadi hari ini kira-kira teman-teman menangkap enggak apa yang sudah kami sepakati di komisi. Jadi kalau ada mau diskusi, silakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggoh, Bapak-Ibu sekalian. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih, Bang. Silakan, Mi, dipandu, tanya jawabnya. Oke, baik, Bapak-Ibu. Terima kasih paparannya dari Pak Hariri. Dan penayangan videonya dari Beli Putu. Silakan, Bapak-Ibu verifikator, jika ada yang akan didiskusikan, boleh raise hand. Dan kami akan minta untuk open mic. Mungkin yang kolom chat bisa dibahas sambil ada yang raise hand. Ada di kolom chat, ya, mohon maaf. Oke, ini kita mulai dari... Oh, ini sudah ya. Yang Nur Aini sudah ya, tadi sudah terjawab. Dari Bapak Alfred. Dari Bapak Alfred, ini terkait dengan EFTR. Kalau ada masalah koneksi Rekom dan EFTR, tolong dibantu Pak Hariri untuk menghubungkan dengan KTKI. Karena kalau konsul perorangan, lama dibalasnya dan persoalannya juga lama. Ini juga sudah dijawab tadi ya, bahwa Pak Siporlin sudah dimatikan. Jadi sudah tidak ada lagi diskusi dengan Siporlin. Jadi begitu Pak Alfred. Kemudian dari Rian Balkesmaspati. Kalau tutorial SCR manual, selain video, ada narasi singkat seperti slide PPT, bisa beli? Nah, ini beli. Bisa beli? Iya, Nanti. Biar bisa lebih jenak menjermati step by step, dikemas dengan tampilan gambar dan ilustrasi. Silahkan, dikutuk. Terus kemudian dari Bu Nur Aini kembali. Mohon maaf, ini SCR saya sudah jatuh tempo, karena sejak terbit rekomendasi tidak bisa masuk ke EFTR. Silahkan Bu Nur Aini menghubungi verifikator langsung ya. Bu Nur Aini verifikatornya. Silahkan menghubungi diri sendiri, Bu Nur Aini sebagai verifikator. Ya, silahkan langsung ke komisi. Berikutnya dari Putu Adi Susanta. Aduh, Su Adi Susanta ini. Oke, berikutnya dari Mr. Jambi, dari Provinsi Jambi. Slide-nya Bang Hariri boleh nanti di-share. Oke, silahkan. Nanti di-share oleh Bang Hariri. Kemudian dari Mas Damar, izin bertanya, apakah email Google Drive harus sama dengan yang email terdaftar sebagai C4LIN. Tidak mesti sama ya. Yang penting datanya terkoneksi. Dokumen-dokumennya terkoneksi. Jadi begitu ya, Pak Damar. Kemudian, dari Bu Nur Aini kembali, bagaimana jika sudah mendapatkan surat rekomendasi dan tidak terhubung dengan ESTR. Jadi, surat rekomendasinya nanti akan di-upload manual ke ESTR sesuai dengan penjelasan dari Pak Hariri tadi. Jadi, seperti itu ya, Bu Nur Aini. Nanti bisa right hand, bisa komunikasi langsung. Kemudian, dari Pak Heru, bagaimana teknis mengirim ke verifikator apakah manual yang bersangkutan ataukah by system. Masih manual ya, Pak Heru. Begitu ya, Bri ya. Yang penting nyampe aja. Di video nanti akan dijelaskan juga. Terus, dari Bang Kemas, untuk dokumen persyaratan bagaimana. Oke, nanti kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana master borang SKP tersebut. Mohon izin, Mas Kemas, nanti ya. Terus, dari Pak Dwi Kuncorong, izin bertanya, nama verifikator yang accept perlu dicantumkan atau tidak? Sepertinya di video tutorial, tadi ada nama verifikator. Jadi, untuk verifikatornya di sana tidak ada ya. Mungkin ini sebagai masukan juga untuk komisi, apakah perlu dimasukkan namanya atau tidak? Kita tunggu nanti dari Bang Hariri. Mohon penjelasannya, Bang. Di file Excel, PN? Maksudnya? Ya, betul. Yang di master borang. Apakah perlu, ya, accept dokumen tersebut, perlu dicantumkan namanya atau tidak? Ya, baik. Jadi, Bapak Sekalian, mekanismenya begini. Kan masing-masing komisi punya grup ya. Jadi, kami menggariskan semestinya masing-masing komisi itu punya grup di wilayah masing-masing. Dan saya rasa hampir semua komisi melakukan hal itu. Jadi, nanti komunikasinya di grup tersebut. Mas. Jadi, misalkan Putu Adi, anggota komisi saya. Nanti dia, Bang, tolong verifikasi si A. Tolong verifikasi si B. Dan sebagainya. Nanti oke, dilihat dan sebagainya. Jadi, terkait dengan hal itu, mengenai nama tadi, kami sebetulnya menelod dari sisi urgensinya tidak ada. Artinya, tidak akan mengaruh di hasil surat rekomnya. Tapi, kalau teman-teman mau menambahkan supaya tahu siapa yang verifikasi dan tidak, ya, monggo. Tapi, kalau kami prinsipnya adalah kita minimalisir hal-hal yang sifatnya menjadi atau membingungkan anggota. Itu yang konten kami, Bapak-Ibu sekalian. Makanya, saya bilang tadi, saya mengusulkan sampai awalnya itu adalah kita bikin tiga file. File master Excel, dokumen persyaratan, dokumen borang. Terus, di-jib, di-upload di Google Drive. Ternyata, banyak pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya, cari yang paling simpel. Yang paling simpel ya, sepertinya hanya tadi, karena cukup satu langkah. Langkahnya cuman mengaktifkan Google Drive, meng-upload Google Drive, membuat link. Sekali bisa membuat link, share link dokumen, maka selesai tuh, ini, apa namanya, file Excel yang diisi link tadi. Ketimbang, cara yang pertama, yang harus membuat folder dulu, mengumpulkan dalam folder-folder, kemudian melakukan jeep, kemudian meng-upload, dan sebagainya. Karena setelah kami timbang-timbang, itu waktunya lebih lama, dan memberatkan email dari verifikator, plus komunikasi antara verifikator dengan komisinya. Karena kalau begitu kan, berada di satu tempat, dan akhirnya, antara komisi satu, dengan komisi yang lain, antara wilayah Sumatera, Jakarta, Alimantan, sebagainya, akan nyatu. Sehingga, itu menjadi masalah lagi. Akhirnya, cara yang paling simpel adalah, file Excel saja, yang di-share, anggotanya yang penting, bisa melakukan, share link dokumennya, itu, komunikasinya dilakukan, di masing-masing, komisi. Sehingga, itu sepertinya, lebih simpel, dan tidak, mengganggu stabilitas, komisi dan emailnya pari. Komisi yang lain, dan emailnya pari. Mungkin gitu, Mas, mungkin tadi, masukan dari Kemas, memang betul, di Excel itu, belum ada upload, dokumen persyaratan, beli putuh. Dokumen persyaratan kan, belum ada tuh. Karena yang tadi itu adalah, file, izin bang, izin bang, izin mohon maaf, tidak ada bang, sudah terbuatkan. Oh, tidak masuk. Alhamdulillah, berarti yang disayang, tidak ada ya. Sorry, sorry. Karena memang, ini komunikasinya, antara NTB, dan Jakarta, dan Bali, jadi agak jauh, tidak nyambung. Ya, syukur kalau tidak ada, berarti sudah clear ya, Mas Kemas. Nanti lihat, di file yang Peri, sudah sempurnakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Hariri, penjelasannya. yang dimasukkan Pak Dwi ini, mungkin begini, Bang, kalau saya tangkap, jadi setiap diverifikasi, dokumen tersebut, mungkin perlu ada pertanggung jawaban, dari siapa yang verifikasi. Mungkin begitu, Bang. Pak Dwi Cikuncoro, mungkin Pak Dwi bisa, open mic. Ya, malam semuanya. Malam, Pak Dwi. Malam Pak Dwi, Pak Putu, dan semuanya. Maaf, suaranya lagi, tidak. Ya, tadi, sama kayak, Pak Jada. Sama seperti yang dimasukkan Pak Ferry tadi, jadi, ada PIC, maksud kami kalau di, si Paulin biasanya kan ada, PIC-nya siapa yang accept, gitu. Jadi, misalnya nanti ada, apa, ada kesalahan, atau ada, yang, perlu di cek kembali, ada, yang bertanggung jawab di situ, maksudnya gitu sih. Kalau memang tidak perlu, memang menyulitkan, karena untuk sementara juga, ya, nggak apa-apa sih, Mas, masukkan aja. Terima kasih. Itu, Pak. Oke, baik, bagaimana Pak Hariri tanggapannya? Nggak apa-apa, makanya tadi, di-sert dipersilahkan aja. Kan file-nya tuh, masih bisa kita ini kan. Oke, berarti, nanti tinggal saya tambahkan, satu kolom, untuk siapa nama, pedipikatur penggur, dan siapa nama dari, komisi ya Pak komisi ya Mas Ferry ya bagaimana Pak nama tambahnya nama komisi atau verifikator pengendahnya Mas verifikator dan komisi ya Pak oh gitu dia yang ikut aja Mas dua-duanya mungkin jadi verifikator pengendah dan verifikator komisi kok ngikut aja Mas Dwe sayang yang ngikut kita yang ngikut Mas Dwe kok Mas Dwe yang ngikut diri sendiri gimana sih atau gini kalau mau tadi menyederhanakan seperti Hariri bilang mungkin yang komisi gak usah juga gak apa-apa karena sudah ketahuan kan kalau Sumatra itu adanya sama saya ya betul dan segala macamnya ada sama si Bu Adi NTB NTT sama ini kan sudah ketahuan itu mungkin yang komisi gak terlalu perlu ya karena untuk menyederhanakan itu tadi yang pertimbangan Hariri kalau dari saya sih kalau ini kan memindahkan dari Siporlin ke borang manual nah di Siporlin dulu ada gak mengisi verifikator ini kalau di Siporlin tidak ada ya ada kenapa ditambahkan di borang manual terus kemudian kalau dari saya sih setiap penambahan karakter di sebuah file digital itu akan menambahkan kapasitas dan kita tahu sebaran internet Indonesia bagaimana keadaannya apakah kita mau menambahkan kapasitas dan memperlambat proses pengiriman silahkan oke bersih cukup ya kalau di Siporlin yang itu yang sistem yang formalnya dari Kemenkes kan memang kita tidak menuliskan nama verifikator kita tidak memasukkan nama tapi secara otomatis begitu akun kita buka maka yang menggunakan akun itu yang akan nongol namanya emang kita tidak menginjek itu yang selama ini ada kan tapi emang gak silahkan gimana baiknya kita sepakatnya kita bareng-bareng malam ini aja atau di kolom catatan bisa dikasih ini nama ya mungkin via kolom catatan seperti katanya beli putu itu itu pas iya di kolom catatan aja supaya gak berat oke suaranya sama kan nanti dijelaskan dijelaskan kembali ya untuk master burang SKP-nya berikutnya adalah dari dari kelimatan tengah Pak Riki ada anggota yang sudah terbit rekomendasinya dari Paris Siporlin tanggal 10 Mei namun saat anggota buka Paris Siporlin pas down lagi pertanyaannya adalah apakah yang bersakutan harus mengulang mengisi master burang versi 2 atau bisa mengirim rekomendasi yang pernah terbit tanggal 10 Mei mohon izin Bang Bos dijawab jadi sudah terbit rekomendasinya mungkin karena tidak terkoneksi lagi antara Siporlin dan ESCR jadinya error seperti yang dijelaskan Pak Hariri tadi silahkan Pak Hariri file-nya sudah sempat terdownload atau gimana? belum sempat terdownload Bang belum kalau belum sempat jadi ini yang yang saya minta dari pengembang dan itu yang mereka janjikan waktu pertemuan tanggal 24 mereka akan memberikan kita data nomor data nomor dari surat rekomendasi ada dua yang saya minta data-data yang sudah pernah dirilis artinya semua data surat rekomendasinya yang saya minta atau hanya data terakhirnya doang nah saya masih menunggu dari pengembang teman-teman sekalian yang diberikan ini data yang mana data semua nomor surat rekomendasi atau hanya file terakhirnya saja misalkan hanya nomor terakhir adalah di 2.500 berarti kita mulai 2.501 dan seterusnya nah kalau yang yang didapatkan adalah nomor yang terakhir berarti yang bersangkutan harus mengisi ulang mahasisri tapi kalau kami mendapatkan nomor mereka nomor si anggota yang sudah dapat surat rekomendasi tersebut misalkan dia adalah nomor sekian nomor itu yang akan kami pakai buat surat rekomendasi manual yang kami terbitkan jadi gak perlu mengupload porang tuh kalau yang kedua ya mungkin solusinya masih 2 opsi karena kami menunggu data dari pengembang seperti itu Mas Perry mungkin ya terima kasih Bang baik terima kasih Pak Rizky berikutnya adalah dari Sumatera Selatan Pak Randi Mohon masukkan untuk anggota yang sudah selesai proses verifikasi dan rekom sudah keluar tapi saat proses SKR kemarin trouble oke tadi sudah dijelaskan ya Pak Sabtanto kemudian dari Ibu Rafna Desi Withrianti dari Pengda Banten untuk yang sebagian kemarin sudah penilaian setengah nah ini sudah setengahnya sudah dilakukan penilaian berarti buat ulang dari awal menggunakan master burang ya Bu Desi, jadi dari nol kembali ya, yang kemarin jadinya formalitas karena sudah, kalau sudah di ACC, tinggal di ACC kembali, kira-kira seperti itu Bu Desi Bu Nur Aini kembali mohon maaf Bapak, saya belum mengerti nah, mohon sekarang apa saya harus mengisi Google Drive lagi karena sudah terbit rekom sejak April kemarin Bu Nur Aini bisa open mic oke, Bu Nur Aini selamat malam ya, halo, selamat malam ya, silakan Bu Nur Aini bisa langsung mengutarakan isi hatinya kepada Pak Hariri ya, mohon maaf dan terima kasih sebelumnya Pak Hariri ini begini Pak, kan saya itu sudah sejak Maret ya, habis itu masa SCR setelah itu mengajukan perpanjangan dan terbit surat rekom surat rekom dari Pak Hariri itu Pak nah, tapi saya mau masuk ke KTKI itu tidak bisa selalu muncul notif itu tidak bisa terhubung terhubung ke Ciporlin terus database tidak terdaftar di Pari gitu silakan menghubungi organisasi profesi jadi saya sejak April itu sampai sekarang itu tidak bisa mau masuk ke KTKI saya sudah menghubungi email ke KTKI terus sudah ini juga sudah menghubungi KTKI terus dapat dapat nomor bisa bicara dengan kontek KTKI itu tanggal 16 Mei kemarin saya sudah mengisi daftar hadir tapi tidak ada respon dari KTKI jadi sampai sekarang saya tidak bisa melakukan perpanjangan itu padahal SCR saya habis itu sudah tanggal 23 Maret itu gimana Pak mau solusinya yang pasti proses yang lama itu membutuhkan nomor surat rekomendasi cuman kalau melihat case nya Mbak itu biasanya ada dua kemungkinan kemungkinan pertama adalah nomor STR nya itu tidak dikenali di ESTR nah kalau kalau ini dulu kita menaukannya adalah me-edit nomor STR yang ada di Sporlin kalau sudah di-edit biasanya clear kemasalahan itu atau yang kedua adalah saat yang berlangsung kemarin karena Sporlin bermasalah nah kalau yang kedua berarti kita akan mengurus atau meng-upload nomor yang diidentifikasi nomor surat rekomnya yang tidak teridentifikasi oleh mereka kenapa tidak teridentifikasi karena server si Sporlin dimatikan jadi kalau kondisi seperti itu maka solusinya tadi kalau masalah yang kedua solusinya adalah kita nunggu nunggu nomor dari pengembang kalau masalah yang pertama itu tolong disampaikan ke komisi nanti kita akan sampaikan ke verifikator STR pari yang ada di KTKI nanti barangkali bisa di-edit di sana ini tadi siang kayaknya belum saya sampaikan ke pengembang bagaimana kalau nomor STR-nya tidak cocok atau tidak dikenali di database nya si STR kan dia ngecek si Sporlin dulu jadi biar nanti teman-teman verifikator STR pari yang ada di KTKI yang akan follow up hal ini atau nanti juga saya sampaikan ke pengembang kalau ada solusi seperti itu kalau ada masalah seperti itu solusinya bagaimana sementara itu jawabannya bahan Nur Aini jadi ada dua kemungkinan kemungkinan pertama adalah nomor STR yang waktu di inputkan di E-Siporlin E-Siporlin itu bermasalah makanya itu terjadi tapi kalau saat ini mestinya enggak berlaku kenapa enggak berlaku karena si Sporlin mati dia sudah non-aktifkan membaca data dari Sporlin mestinya artinya kalau Mbak Nur Aini dicoba lagi kalau testnya adalah penyebab yang pertama mestinya sekarang enggak ada masalah mestinya karena web Sporlin dimatikan tapi kalau penyebabnya yang kedua karena nomor nomor surat rekomnya dia tidak mengenali itu mesegenya adalah tidak nyambung atau terputus kalau masalah tadi saya share ini dari Mas Yoyok saya dapat ini ini Bang kalau enggak enggak connect begini tampilannya saya share ke grup verifikator jadi mungkin dicoba lagi sekarang setelah Don Ciporlin kalau masih tidak dikenali kemungkinannya adalah nomor nomor surat rekomendasinya yang bermasalah nah itu berarti kita akan memproses manual dengan upload manual mestinya clear gitu malah penyebabnya yang kedua Mbak mungkin itu kalau saya melihat case-nya Mbak Nur Aini nanti dikoordinasikan saja dengan dengan komisi nanti biar kita sampaikan ke teman-teman verifikator ESTR kita supaya dipercepat prosesnya jangan sampai teman-teman terhambat karena hal-hal seperti ini yang penting proses dari surat rekomendnya sudah mencukupi mengupload ke ESTR mestinya sih bisa lebih cepat lagi mungkin gitu ya Mbak Nur sementara oke baik terima kasih banyak Pak Hariri ini berarti yang bermasalah pada saat pengurusan ESTR ya Bu Nur mohon maaf Bapak ini saya yang bermasalah itu di ini nya di ESTR nya di KTKI nya bukan di Siporlin nya oke baik mohon izin mohon maaf Bu Nur dari Pengda mana dari Pengda Jatim Jawa Timur oke nanti bisa dibantu oleh beli putu ya untuk mengarahkan di aplikasi ESTR nya ini ini gampang kok gak perlu S2 untuk menjelaskan yang seperti ini berarti ini saya harus bagaimana Pak menunggu atau mencoba lagi ke KTKI menunggu 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 informasi dari siapa Pak dari Bapak beli putu ya baik terima kasih Pak ya menunggu mungkin bisa banyak berdoa juga Bu Nuraini ini sudah sejak April soalnya jadi STR saya sampai mati gak bisa diurus ya verifikator siapa Bu kemarin verifikator nya Ibu Ero jadi saya sudah komunikasikan dengan Bu Ero sudah saya kirim ini file-file nya kalau ada notif setelah ini saya kirim ini saya sekarang juga dapat link zoom nya dari Bu Ero biar bisa mengikuti langsung begitu saran dari Bu Ero Pak baik salam kami untuk Bu Ero terima kasih banyak apa namanya salam hormat kami untuk Bu Ero lalu sudah lama nih gak berkata Bu Ero izin Bu Nuraini oh iya silahkan Bang Bu Yek Bu Nuraini nanti setelah kita close zoom ini langsung chat beli putu ya langsung komunikasi tanya sama Bu Ero tadi siapa Bu Ero ya Bu Ero harusnya punya kontaknya beli putu gitu loh ya jadi langsung bisa komunikasi untuk coba tracing dimana dimana masalahnya gitu loh itu mungkin Bu ya baik Pak nanti saya biar tanya Ibu Ero untuk ini selanjutnya Insya Allah besok langsung setan STR minggu depan terbit amin amin berikutnya adalah mungkin sebelum kita ke pertanyaan berikutnya saya izin untuk menjelaskan tentang mas terburang SKP Pak Hariri untuk lebih jelasnya nanti bagaimana teknisnya itu nanti dari beli putu Bapak Ibu ini saya hanya menjelaskan secara singkat seperti apa mas terburang SKP ini oke mas terburang SKP ini ini adalah berupa eksel seperti yang dijelaskan tadi ini kami mencoba membuat sesimpel mungkin disini ada 4 sheet atau 4 tab tab pertama atau tab pertama adalah petunjuk bagaimana cara menggunakan borang SKP ini master borang SKP ini terus kemudian tab kedua adalah isinya tentang kode kegiatan jadi kegiatan apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan disini sesuai dengan peraturan PP Pari sudah lengkap semua dan perhatikan kode yang ada disini disini sudah jelas misalnya Bapak pernah mengikuti seminar nasional yang diselenggarakan oleh PP Pari sebagai peserta mendapatkan 3 SKP ini kodenya A17 jadi seperti itu mungkin yang pernah menjadi panitia atau moderator kegiatan webinar disini sudah lengkap ya bagaimana penjelasannya atau pelaksana pelayanan radiologi yang sudah bekerja 1 tahun 2 tahun 3 tahun sampai 5 tahun sudah jelas ini kodenya yang diperhatikan adalah kodenya kemudian tab ketiga atau set ketiga itu adalah pengajuan orang SKP jadi teman-teman akan fokus disini ini lumayan lebar isinya yaitu dari judul kemudian nama pemohon mir dan lain-lainnya cukup isi disini saja akan terkoneksi ke tab-tab lainnya yang diisi adalah yang berwarna putih kolom yang berwarna putih semuanya itu yang diisi kalau yang berwarna ini tidak boleh diisi oleh anggota kemudian yang berwarna biru ini diisi oleh verifikator ya verifikator di tingkat pengda kemudian yang warna merah muda ini diisi oleh tim dari komisi C4LIN terus kemudian kita ke bawah scroll ke bawah apabila nanti ini kurang kegiatan teman-teman ini bisa tidak bisa ditambahkan tapi ini bisa dikurangi tapi kalau bisa jangan diapak-apakan kita scroll ke bawah disini akan tertera total SKP berapa yang didapatkan 25 SKP kemudian disini ada penjabaran subtotal dari kegiatan utama dan kegiatan penunjang apabila kegiatan utamanya kurang dari 80% walaupun sudah 25% disini tidak sesuai dengan peraturan teripari nomor 076 dan 088 jadi tidak memenuhi 25 SKP nanti dibaca kembali sheet keempat atau tab keempat ini isinya adalah dokumen persyaratan yang diisi ini sudah terkoneksi di tab sebelumnya yang diisi adalah ini linknya saja jadi bagaimana cara mendapatkan linknya nanti dijelaskan oleh Bli Putu jadi teman-teman hanya copy paste linknya disini dokumennya nanti diperifikasi di tingkat pengda dan validasi tingkat komisi di petunjuk ini kita kembali lagi ke tab 1 tab petunjuk disini sudah lengkap teman-teman jadi tidak perlu dijelaskan kembali insyaallah sudah dijelaskan yang blok warna coklat ini adalah kegiatan utama kemudian kegiatan penunjang itu warna hijau kita ke master SKP disini yang warnanya coklat ini adalah kegiatan utama kita scroll ke bawah ada warna hijau mulai dari kode D01 ini adalah kegiatan penunjang insyaallah nanti rekan-rekan verifikator akan makin mengerti kenapa ini kami bedakan sesuai dengan peraturan dari petunjuk hari nomor 4 adalah mengisi borang pengajuan SKP langkah-langkahnya seperti ini kita harus perhatikan tab master SKP yang tadi kodenya ini diperhatikan terus kemudian bapak ibu hanya perlu mencatat kode borangnya terus setelah tahu kode borangnya selanjutnya ke tab pengajuan borang SKP yang ini disini anda hanya memasukkan kodenya saja sesuai dengan warna coklat atau hijau file sudah disetting otomatis disitu ada rumus mohon yang berwarna berwarna itu jangan dikutakati apabila ada yang dihapus atau ditambahkan akan merubah perumusan dalam Excel ini apabila anda salah dalam menempatkan kode maka dapat isian dan jumlah SKP tidak akan muncul secara otomatis nanti kita akan perhatikan berikutnya setelah kode borang setelah memasukkan kode borang detail kegiatan dilengkapi dengan nama kegiatan nanti akan terisi secara otomatis tapi untuk yang berwarna putih akan diisi secara manual nanti kita akan coba masukkan link dokumen sesuai dengan tutorial sudah di-share videonya tutorialnya seperti apa nanti tinggal di copy paste saja katanya tadi untuk linknya setelah selesai set file dengan format Excel tidak usah PDF lagi oke seperti itu ini sudah nomor 5 dan nomor 6 adalah untuk yang biru adalah untuk verifikator terpengda kemudian warna merah untuk komisi dari Siporlin ingat jangan melakukan perubahan hapus kolom ataupun hapus apa yang mengakibatkan sampai rumusnya berubah oke sekarang kita akan mempraktekan ini ada langsung contohnya kami buat saya ini terlalu kecil saya zoom di kode boran ini kalau saya hapus yang ini akan kehapus yang warna-warna akan kehapus ini saya hapus otomatis akan terhapus oke tadi adalah A18 setelah saya ketik setelah saya ketik saya tekan enter akan muncul secara otomatis A18 itulah peserta seminar nasional kerjasama PP Pari SKP yang didapatkan adalah dua ini termasuk bagian dari kegiatan utama yaitu pembelajaran apa kegiatan dari seminar nasional ini nanti ditulis di sini nama kegiatannya apa kemudian temanya misalnya karena ini seminar nasional disebutnya seminar nasional kalau mengikuti workshop nasional ketik saja workshop nasional kemudian tema koma kemudian tema ini seperti ini formatnya apabila mengikuti webinar tinggal ditulis saja di sini webinar begitu seterusnya terus tanggal kapan dilaksanakan kemudian siapa penyelenggaranya apabila seminar itu diadakan oleh pengdanya silahkan diketik pengdanya apabila kerjasama diketik saja dan PP Pari dan Jawa Barat atau hanya diselenggarakan misalnya di Aceh di Aceh besok itu adalah yang menyelenggarakan PP Pari nah misalnya yang terdekat kemarin itu DIY Jogja DIY itu adalah kerjasama jadi PP Pari kerjasama dengan DIY pengda DIY begitu ya kemudian link dokumen ini tinggal di copy paste kemudian di copy di Google Drive kemudian di copy di sini setelah ini diisi linknya diisi nanti verifikator pengda teman-teman yang ada di sini akan melakukan verifikasi di sini ada tanda panah apabila di spreadsheet tanda panahnya ada di sini tapi kalau kita keluar dari spreadsheet pakai Excel biasa tanda panahnya ada di sini tinggal di klik saja akan muncul exit atau reject apabila exit cukup nanti teman-teman menulis nama verifikatornya siapa di sini contoh verifikator lalu veri misalnya begitu ya oke selesai itu saja apabila hasilnya adalah rejected nanti ditulis juga di sini verifikatornya siapa terus kemudian catatannya catatannya adalah ALT enter teman-teman atau kalau enggak mau kalau enggak mau pusing verifikator lalu peri tinggal koma saja komennya apa komen misalnya panjang lebar ya oke kira-kira seperti ini tinggal di klik saja di sini dua kali akan seperti ini semakin panjang komennya semakin panjang juga kolomnya tapi kalau mau kalau mau simple tinggal di wrap aja ini kalau enggak salah sudah di wrap text jadi ini nanti saya nanti coba akan di wrap text ya seperti ini berarti ya kalau mau simple juga bisa teman-teman menggunakan ALT enter jadi dia akan ke bawah ada banyak cara nanti untuk mempersingkat kemudian apabila di sini sudah di exit nanti divalidasi oleh dari komisi kalau sudah oke akan di exit kemudian nama komisinya misalnya komisi lalu feri oke kira-kira seperti itu Bapak Ibu jika ini sudah selesai dokumen persyaratan juga diisi seperti itu sudah di upload linknya di sini sudah di paste di kolom link dokumen kemudian di verifikasi sama exit nama verifikator pengda kemudian dari komisi di exit nama dari komisi si Pauline kira-kira seperti itu penjelasan dari master borang SKP ini semoga bisa dipahami insyaallah apabila terjadi terambat lagi di kemudian hari ini akan kita gunakan kembali semoga juga kita bersama-sama berdoa agar tidak ribet lagi si Pauline segera sembuh segera pulih agar kita bisa melakukan verifikasi secara normal kembali kira-kira seperti itu Bapak Ibu apakah ada yang ingin didiskusikan kembali di sini ada Mas Aga sudah rest hand dari Maghrib saya lihat Mas Aga silahkan untuk mengajukan pertanyaannya kopi break dulu per kopi break dulu biar gak tegang oh iya napas dulu per napas mohon izin pak ini saya mau menanyakan pada intinya benar apakah enggak ini penangkapan saya intinya setiap anggota ini dipersilakan untuk download itu ya apa namanya borang tadi kemudian dari borang tadi kita serahkan kepada anggota untuk bisa lewat google drive-nya sendiri atau mungkin dari kami dari verifikator itu menyiapkan google drive tersendiri apabila ketika nanti ada anggota yang ingin mengajukan kita buatkan apa namanya filenya tadi kita buat download kita upload ke google drive milik verifikator pangda kemudian kita share borang tadi yang bersangkutan yang sudah kita beri nama kemudian kita serahkan link itu biar nanti dibuka di masing-masing anggota kemudian anggota tadi sebelumnya sudah mengupload semua dokumen-dokumen pendukung dan dokumen-dokumen sertifikat di google drive kemudian dari google drive itu linknya nanti dimasukkan ke borang-borang tadi kemudian dari kita melakukan verifikasi melalui borang-borang yang sudah dibuat tadi jadi penangkapan saya seperti itu apakah betul atau tidak ya pak mohon izin terima kasih banyak mas agar akan dijawab oleh beli putu silahkan beli putu orang yang ditanya kamu kamu nangkap gak apa yang disampaikan mas agar kamu beli putu ahlinya ahli silahkan saya ngopin oke kalau saya dikasih menanggapi lumayan ruwet ya apa yang disampaikan mas agar itu kalau dari saya maksud saya simpel bebas anggota itu diberikan kebebasan tersendiri upload silahkan di google drive-nya ataupun kalau pakai google drive-nya mereka nge-upload jadi gak terbebani google drive-nya dari pari begitu kalau saya bebaskan yang penting waktu kita nge-verif terlihat aja gimana caranya kalau saya sesimpel itu pikirannya mau pakai pengda mau pakai gini silahkan diatur lah yang penting pada saat verifikator nge-click itu kelihatan kemudian pada saat komisi nge-click itu kelihatan gini kalau diatur lagi ini itu ini itu diatur intinya enak enak kita ya betul kalau usah dari saya itu aja mas Aga enak saya enak Ferry juga enak ngomongnya soalnya kan kalau misalkan apa saya gini kan kita gak semua anggota itu apa ya namanya faham atau menguasai yang manual seperti ini yang otomatis pun yang si Polin pun juga kadang kita kesulitan untuk mengarahkan apalagi ini yang manual nanti bingung maksud saya kalau misalkan memang kita suka-suka kita ya berarti nanti kita buatkan untuk mempermudahkan enak dari komisi enak kemudian kami verifikator juga enak kan gak semuanya sebulan aja ini sampai si Polin jadi gak semuanya ya maksudnya enak biar-biar enak maksudnya biar link-linknya juga artinya yang mau perpanjangan dalam waktu sebulan ini aja mas dipikirin mas kalau yang lainnya yang sampai di kelosok-kelosok mungkin lima tahun lagi perpanjangan kan gak usah dimasukin ke dalam pikiran kita ya maksudnya yang mau mengajukan aja betul ya dihitung dulu jumlahnya yang yang gak bisa berapa orang pengcapnya juga diberdayakan mungkin bisa oke saya tambahkan mas Agak jadi prinsipnya komunikasi antara anggota verifikator komisi itu bisa berjalan dengan baik yang kedua dokumen tersebut ada kenapa harus ada karena nanti setelah si Polin kembali normal kita akan mengupload dokumen-dokumen tersebut jadi kemarin itu ada usulan disimpan dalam satu file pdf semua dokumennya jadi sekali ngecek tapi saya sampaikan bahwa akan ada masalah di kemudian hari dia dua kali kerja dua kali kerjanya adalah dia akan memisahkan file-file tersebut sesuai dengan peruntukannya dokumen persyaratan borang dan sebagainya akhirnya usulan tersebut di drop jadi prinsipnya betul yang saya tengah berikut itu intinya silahkan dibuat rinkes dibuat simple yang penting komunikasinya lancar dokumennya ada prosesnya dijalankan sesuai dengan peraturan pdf hari jadi yang kami tadi rumuskan adalah itu adalah hasil rumusan yang prinsipnya sekali anggota bisa membuat share link mestinya semua kegiatan kan sama tuh mengupload share link semua kan itu semestinya kalau anggota sudah bisa share link bisa mengerjakan ini semua kan itu makanya kita memilih opsinya seperti ini mas agak pokoknya dibikin simple aja lah kalau memang mau di take over sama verifikator pengendanya seperti yang teman-teman tadi beberapa pengendanya membantu ya monggo-monggo aja yang penting komunikasikan dengan dengan komisinya komisinya terinformasi proses verifikasi bisa dilaksanakan jalankan saja gak apa-apa oke pertanyaan yang terakhir pak ini kan berarti kan masih menunggu yang urutan surat itu ya surat apa rekomendasi ya urutan surat rekomendasi berarti kita belum bisa tahu maksudnya itu misalkan ini sudah berjalan verifikasi sudah berjalan kemudian hasil akhirnya ini kan surat rekomendasi tapi dari komisi pusat kan ini belum-belum tahu ya urutan-urutan suratnya itu nanti seperti apa kan masih menunggu nah itu ke anggota itu bisa kita jelaskan gak pak kira-kira kapan mereka bisa surat rekom terus bisa lanjut ke KTKI soalnya ini kan sudah hangus ada yang sudah hangus jadi prosesnya teman-teman sudah bisa dijalankan silahkan dijalankan saja tapi akan sedikit terhambat di proses penerbitannya saja sampai saya pastikan sih mestinya mereka sudah ada jawaban bisanya kapan beberapa nomornya itu jadi untuk upload manual-manualnya ini silahkan langsung dijalankan saja apa yang file-nya kan sudah saya kasih tuh revisi draft awalnya silahkan dijadikan bahan sosialisasi dijalankan prosesnya nanti kalaupun nomor belum-belum turun dari KTKI itu akan mentoknya di proses pengeluaran sertifikatnya surat rekomendasinya tapi ini saya pastikan kalau janji mereka itu mestinya sehari sudah selesai sehari dua hari artinya kan mestinya hari ini sudah dirilis nanti saya konfirmasi lagi ke pengembang jadi jangan sampai tunggu-tungguan intinya gitu masa gak nanti nunggu kita nunggu-nunggu suratnya keluar gak kelak-kelak nanti mendingan jalankan saja prosesnya nanti akan kami informasikan suratnya mohon maaf belum bisa keluar karena menunggu nomor ini tapi di bawah sudah jalan mungkin gitu mas daripada nanti nunggu nunggu saya dapat info sampai sekarang belum ada info akhirnya gak ngerjain-ngerjain malah jadi terbelengkalai semua mendingan dikerjakan dulu sambil kita push pengembang untuk segera minimal opsinya adalah kalau memang mereka gak bisa mendapatkan nomor urut artinya nomor itu jangan dijadikan kode unik tapi ini beresiko sebenarnya ya nantilah kita serahkan ke pengembang bagaimana baiknya apakah kita ngambil yang paling ujung gitu misalkan 200 ribu nomornya ya mungkin itu juga bisa di opsi buat penomoran tapi itu nanti koordinasinya adalah antara kita admin si koordin dengan para pengembang jadi di bawah dengan sosialis pada malam hari ini kita udah clear kita jalankan prosesnya secara manual mungkin kurang lebih paling cepat 10 hari proses ini bahkan sebulan dua bulan mungkin untuk proses recovery-nya setelah itu akan kembali normal insya Allah gitu yang disampai ke analis pengembang mungkin gitu aja mas Agak jangan tunggu-tungguan nanti gak jalan-jalan malah itu malah jadi berat kasihan anggotanya nah satu lagi teman-teman karena ini prosesnya adalah terkendala di sistem kan ada beberapa penggat ada beberapa anggota yang sudah expire tuh jika dibutuhkan mohon dibantu surat keterangan dari pengcap bahwa sedang melakukan proses re-registrasi tapi dengan syarat SKP-nya sudah tercukupi ya jangan sampai SKP-nya belum tercukupi teman-teman mengeluarkan surat rekomendasi surat keterangan tersebut dan surat keterangan itu sifatnya sementara saja itu kenapa saya tidak mengambil ini ke Pari karena kalau ke PP Pari nanti terlalu panjang birokrasinya sementara ini sifatnya kan sementara mungkin gitu ya teman-teman mohon dibantu aja anggotanya supaya bisa menyesatkan urusan perizinan tersebut gitu kali Mas Aga ya ya terima kasih banyak Pak Ariri terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih banyak Mas Aga dan Dili Putu serta Pak Ariri atas penjelasannya dan terima kasih yang terima kasih pengendat-pengendat yang sudah berinisiatif untuk menjadi fasilitator ya jadi keresahannya Mas Aga itu sama juga dan keresahannya dikomisi apakah bagaimana caranya agar tidak yang GAPTEK-GAPTEK ini bisa mempermudah dipermudah kira-kira begitu kemarin lumayan alat untuk bagaimana cara mencari solusi dan sudah ditemukan solusi yang paling mudah akan tetapi mungkin masih ada juga kereka-kereka Degrafer yang bukan tidak mengerti tapi males untuk mengerti jadi kami minta perannya dari teman-teman Pengda dan Pengcap untuk bisa sedikit bersabar untuk menjelaskan kalau bisa membantu seperti Mas Aga tadi mungkin kalau satu dua tiga orang bantu aja udah yang penting bisa cepat selesai untuk urusannya urusan penerbitan sesuatu kereka-kereka seperti itu oke saya lanjut pertanyaan dari instruksi oh iya silahkan Bang Buyek silahkan izin Ferry lihat grup komisi Ferry baca grup komisi tuh hari ini udah senyum-senyum lo gak baca baca grup komisinya di share screen kan biasa eksekusi Ferry share screen dia Ferry biasa nge-share screen WA-nya sendiri tuh ya kita kan pakai sistem demokrasi terbuka saya setuju Ferry saya setuju keterbukaan mutu luar biasa itu gak ada rahasia enggak ada rahasia Ferry WA-nya dibuka pelak-pelakan di share screen biasanya fair itu saya tadi lihat di kolom dokumen persyaratan perlu nama maksudnya apa yang membedakan nama di depan dengan nama yang di dokumen persyaratan karena beda sit aja kayaknya ini ya didobelin kalau mau dihilangin itu mempercepat terus kemudian kalau mau dibuat auto juga satu ngisi satu nama semua nama terisi bisa artinya supaya anggota gak banyak ngetik kalau penting memasukkan nama di kolom dokumen persyaratan itu pakein rumus kalau gak penting dihilangkan sorry sorry ngambil habis aduh aku ngomong gak didengerin tadi kita ngomong gak didengerin itu nama-namanya sudah itu ya sudah terintegrasi dengan yang di depan jadi kalau sudah ngisi yang di depan yang di belakang langsung terisi secara otomatis kira-kira begitu kalau di NTB nuangin kopi di Bali gak otomatis terisi kopi ya Fer sudah baca chat belum Feri start screen oh iya start screen ya perlu di STR ya oke siap nanti akan ditambahkan juga perlu di STR ya di borang SKP nanti kami akan memasukkan di bawah enaknya di sebelah ini ya izin share screen nah gitu ini saya 3 in 1 ini nulis undangan cita undangan rumah sosialisasi oke akan dibuatkan di sebelah sini aja ya besar-besar ya periode STR ya boleh nah langsung bikin aja Fer langsung disana aja di edit di sini aja apa yang dibuat ferry kita nurut deh malam ini nah oh betul bang setuju terbukai saya bukan kopi hitam bang tapi kopi mix boleh lah dibuatkan kopi mix banyak busanya STR sudah di STR oke kopi mix sama rimso itu om fontnya 24 oke disini nanti Bapak Ibu tulis periode STR nya dari dari masa aktif STR nya ya biasanya di STR itu adalah contoh saya munculkan STR saya dulu karena banyak yang saya sebelum-sebelumnya banyak yang salah ketik untuk periode STR ini adalah di dokumen persyaratan itu STR yang lama ada oh untuk perpanjangan ya oke nanti ditambahkan ya ini adalah STR nah ini berlaku hingga 4 Februari 2028 jadi periode STR itu dihitung dari 2008 5 tahun sebelumnya jadi kalau disini 4 Februari ditulisnya disana adalah 4 Februari ya eh sorry berlaku hingga 4 Februari ya betul berarti ini berlaku dari 4 Februari 2023 2023 ya kurangin 1 kurangin 1 jadi 5 ya bang iya ya 5 jadi 5 Februari 2023 sampai dengan 4 Februari 2028 jadi teman-teman kalau disini anggaplah saya buat aduh nanti kebuka lagi aku nih kalau begini gak usah takut Fer kita udah tahu sama tahu oke disini berarti ditulisnya saya anggap sekarang tanggal 26 kalau STRnya disana terbilang 26 Mei Fer tadi nyontain punya kamu contohin aja yang tadi oh per nyambung ya berubah berarti ini teman-teman startnya adalah 27 Mei 2023 nah kira-kira begini no kan sekarang paham jadi tertera di STR adalah 26 Mei berarti dimajukan 27 Mei 2023 kira-kira seperti itu Bapak Ibu verifikator di dokumen dokumen persyaratan Fer ada enggak itu belum ada ya tambahin tambahin STR ya tambahin tambahin oke dan selamat udah lulus Fer Aryana Sain Perapan yeee matap sebenarnya mau mau ngedit slide-nya Bang Bos ya ya oke ini saya gedein aduh gedein saya rasa cukup ya itu di ini kopian STR-nya mungkin bisa dimasukkan ke enam gitu maksudnya om sikit ya ke enam yang mana kopian STR-nya oh ya 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 emang emang kamu percaya aja dengan tanggal itu Fer kalau STR-nya enggak di upload oke siap Ferry polos jangan dimana orang polos NTB polos-polos semuanya oh dia ngakunya NTT mana om Alphren disini anggota saya tuh oke berarti disini adalah STR lama ya sama sama ini yang surat kecukupan SKP lainnya kan itu ya surat yang kecukupan SKP biasanya kan dilampirkan juga biasanya kan lainnya kalau kekurangan SKP itu loh Fer kecukupan kecukupan kekurangan sama kecukupan SKP kan kita menambahkan di kolom lainnya biasanya SK88 sudah ada itu SK88 ya itu lah maksudnya disini berarti lainnya ya oke Fer yuran gedung tuh gak ada wajib bang di upload yuran gedung itu adanya di surat keterangan dari pengcap mana keterangan pengcap ya surat keterangan pengcap yuran gedung surat keterangan pengcap itu menunjukkan bahwa satu dia anggota pengcap tersebut dua dia sudah menyelesaikan iuran anggota pari lima tahun tiga dia sudah menyelesaikan iuran gedung lima ratus ribu empat dia sudah menyelesaikan iuran penglihan gedung kan gitu oke berarti nih dihapus ya untuk buktinya ya ya itu nanti di itu di depannya di borangan nanti ada Fer jalan gedung borang nah kalau borang yang belum terpakai kan gitu satu kali hanya berlaku satu kali satu kali 24 jam itu SPBU mulai dari nol dong oke ya ada lagi mulai dari nol capek untuk nak terborang SKP teman-teman verifikator pengda mungkin ada yang kira-kira masih perlu dimasukkan gak ada kebutuhan gak nih teman-teman pengda di di modul ini gitu loh mungkin yang lost dari kami gitu loh ya nama verifikator berarti di catatan ya kalau ini itu nama verifikatornya itu di ini kan ada tulisan tuh verifikator pengda langsung aja ditambahin sendiri itu siapa namanya verifikatornya ini gitu ya iya nanti sendiri gitu ya iya jadi yang melakukan verifikator siapa biar dia nambahin sendiri di situ berarti nanti linknya jangan hanya viewer tapi bisa edit editor komentar komen oke disini ya daripada catatan mending di atas itu mau catatan lalu fairy lalu fairy lalu fairy lalu fairy capek fair oke oke disini berarti verifikator namanya ya nama namanya jenis kelamin gak usah di foto nama asli verifikator loh bukan nama panggilan atau nama biasanya ada yang verifikator nama yoyok misalnya padahal nama yoyok itu lebih dikenal koyeng mohon izin boleh usul nanya oke siap moga mohon izin pak ini kan terkait dengan yang penugasan khusus di SK 088 itu kan selama ini kita selalu menggunakan alternatif gitu ya maksudnya borang alternatif jadi misalkan kurang 3 SKP kita mecah pakai SKP seminar nasional sama satunya lokal gitu boleh gak nanti misalkan di borang yang baru misalkan nanti untuk si Pauline yang baru ada borang khusus yang SK 088 itu sebagai kayak kita jadi gak bingung masukkannya gitu kan suratnya emang udah ada tapi kan nilai SKP nya itu kan harus masuk misalkan sampai yang kekurangan 5 SKP atau sampai mungkin 15 SKP gitu jadi ada borang tersendiri untuk memasukkan yang penugasan khusus SK 088 itu saran aja sih untuk ke depannya terima kasih terima kasih mas Aga untuk Pak Hariri untuk dijawab itu kalau di master borang dulu pernah saya masukin coba master borang kan kan tadi sudah diusulin jahda masukinnya di itu aja di dokumen persyaratan itu yang yang sekarang dulu jadi master borang ini pernah saya serahkan ke mas Agu ceritanya cuman sampai sekarang belum di follow up sama beliau update-annya cuma master borang ben masternya master masternya nah yang nilainya 3 5 oh gak ada belum ada oke berarti ini saya drop nanti nanti dimasukkan kalian dia merevisi mudah-mudahan dia mau berubah masternya oke disini ya nanti berarti warnanya berarti ya nanti kalian lihat teman-teman warnanya apa ini kan masukkan pasca down yang ini gitu loh kalau yang sekarang kan kita tetap di modul kita yang sekarang ini kita buat tetap ada dokumen persyaratan masukinnya ya kan cuma sebulan doang yang dimasukkan hari Ri itu tadi nanti akan dimasukkan ini ke dalam master borang ini untuk on si Porlin yang pasca ini loh pasca trouble ini gitu loh ya gitu ya jadi mas Aga untuk kondisi yang sekarang kondisi force major ini gitu loh ya kita memasukkan SKD 88 itu kekurangan SKP ke dokumen persyaratan mas tadi yang Perry sudah siapin slotnya tuh oke terima kasih banyak mas Aga atas masusatnya sebenarnya semua hal-hal untuk mempermudah teman-teman dan penyesuaian peraturan dari TV Paris di si Porlin ini dari jauh-jauh hari sudah dikomunikasikan dengan pengembang si Porlin jadi mohon perlu diketahui kembali si Porlin ini adalah bukan aplikasi dari Paris kalau mungkin aplikasi dari Paris mungkin sangat luar biasa ya kita bisa mengolah sendiri tapi ini adalah aplikasi yang diberikan oleh dari kementer yang pengelolaannya pun dari kementer jadi untuk merubah itu perlu pengajuan hanya saja untuk merubah satu item di dalam si Porlin ini akan berpengaruh di item-item yang lain juga berpengaruh di dulu itu berpengaruh juga ke OP yang lain jadi seperti itu tidak semudah yang kita bayangkan dulu saya ingat banyak sekali yang komplain ini kok minta password aja susah banget nah itu juga sudah dikomunikasikan juga ke pihak porlinnya malah disalahkan adalah IT dari TV Tari tapi untuk beliputu berbesar hati untuk menerima keluhan dari teman-teman sehingga beliau menyempatkan diri disalah-selah kesubukannya sebagai pejabat untuk membuat Google Form perlebihan 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 Google Form yang yang dimana disepolin iya tapi terakhir ada yang bisa ada yang enggak bang saya kemarin beberapa nyoba sebelumnya oke oke ada lagi Bapak Ibu yang perlu kami masukkan dalam master borang SKP ini sehingga bisa menjadi media kerja kita bareng-bareng untuk mempermudah rekan-rekan radio greper di di lapangan ini teman-teman yang dari Indonesia Timur bagaimana masih pada bangun selamat pagi selamat pagi Mbak suruh on cam dulu coba on cam dulu semua Mbak Nini Assalamualaikum Mbak Nini Fer mau konfirmasi ke Bang Bos Bang berarti kan pendaftaran peserta baru enggak bisa ya Bang hanya yang sudah-sudah ini aja yang baru pun pakai ini semua enggak usah daftar baru seporlin peserta baru kan langsung ke STR baru perpanjangan maksudnya si jadah masih terputu bukan rekan-rekan baru bukan biar 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 jawab tanyaan saya dia ngajak dia mana nih wajahnya enggak nampak anu nih lagi lagi diinin lagi diinin jadi enggak bisa gini emang kok teman-teman itu verifikator pengenda yang perlu diinin lagi enggak ayo diinin lagi ayo verifikator gara-gara ya ini aja gini biar ada interaksi masing-masing komisi manggil verifikator pengendanya masing-masing ya verifikator Kalimantan selatan timur barat tengah tara ada yang ditanyakan sama DIY orang-orangnya nih biasanya banyak komunikasi nih Pak RT udah masuk belum Pak RT oke ini dari pengdariau pertanyaan Yuran di Sepolin tidak ada di itu bukannya ada ya di Master Borang Master Borang ada Yuran oh ada kok Pak Budi untuk upload dokumen Yuran Gedung sudah ada di Master SKP ya itu kodenya adalah apa Fer 06 itu kalau yang belum dipakai Fer kalau yang sudah dipakai enggak perlu kalau sudah digunakan tidak perlu di upload lagi ya cukup nanti akan kami lihat di surat keterangan dari Pengcap Riau siapa nih komisi oh Mas Buyek Buyek semuanya apa nanti kami akan lihat di surat keterangan dari Pengcap ini sesuai dengan surat keterangan ada isinya anggota sebagai anggota di Pengcap tersebut kemudian dunas Yuran Pari kemudian sudah membayar Yuran Gedung Pari dan lain-lainnya disitu sudah tertera disitu kami akan melihat apabila tidak ada menyatakan Yuran Gedung otomatis tidak bisa dilakukan perpanin eh tidak surat akomodasi tidak bisa dikeluarkan Per izin Per oh iya Pak Buyek silahkan ijin buat teman-teman verifikator pengendak jadi meluruskan saja jangan sampai bingung jadi master borang yang ada di sini ini yang sedang ditayangkan ini ini sebenarnya basenya dari apa yang ada di Siporlin jadi dulu sebelum masuk ke Siporlin sudah dibuatkan ini dulu jadi jangan bingung bisa dipastikan yang ada di Siporlin ada di sini gitu loh ya jadi jangan kecuali nanti kalau memang miss mungkin adalah kalau pada saat misalnya miss ya boleh disampaikan ke kami ditanyakan ke kami nanti kita injek ke situ gitu loh jadi ini sebenarnya dulu ini kan story-nya ini kan dulu ada Mas Ali Amrozi Hariri dan saya awal sekali ini dulu gitu loh ya 2018 seri ya gitu loh kami bertiga nih dulu jadi ini sudah apa yang ada di Siporlin itu dari sini sebenarnya jadi teman-teman verifikator pengendak jangan bingung enggak usah lagi dipelajari ini sama dengan yang ada di Siporlin gitu loh ya oke itu aja oke baik apabila sudah dipahami untuk teman-teman verifikator mungkin kita bisa cukupkan berhubung di waktu Indonesia Barat sudah hampir menunjukkan pukul 10 begitu juga di WITA pukul 11 kemudian di WIT itu pukul 12 di WIT sudah besok Jirbon seengah satu Jirbon mohon arahan dari Bapak Hariri apa lagi bagaimana cukup sosialisasi kita Jirbon insyaallah ya jadi teman-teman ya inilah upaya yang insyaallah maksimal yang bisa kita lakukan dengan mekanisme manual ini prinsipnya anggota terlayani kita semua bisa mengurus membantu mereka melakukan re-registrasi prinsip di Pari kami tetap regulasi harus dijalankan adapun nanti sifatnya bantuan-bantuan itu tidak mengurangi kewajiban pemenuhan sesuai regulasinya jadi jangan sampai karena ini manual dipermudah artinya yang kurang-kurang dipenuhi itu jangan begitu karena kami tetap akan melakukan proses verifikasi sesuai dengan regulasi yang ada kalau kurang berarti kita akan menerapkan 088 nanti SK-nya SK penatapannya mekanismenya seperti yang dulu pernah kita lakukan nanti di upload di dokumen lainnya jadi semua mekanisme sama tidak ada perubahan hanya saja si porlin kita beralih ke manual alurnya pun tidak ada perubahan tetap anggota verifikator komisi balik lagi komisi ke verifikator dan keanggota jadi alurnya seperti itu tidak ada perubahan file PPT versi 1 sudah saya share nanti akan disempurnakan oleh tim kalau memang ada perubahan akan kita upload lagi tapi minimal apa yang tadi saya paparkan sudah saya bagikan silakan teman-teman melakukan sosialisasi atau edukasi buat teman-teman anggota yang membutuhkan terkait dengan pendaftaran ESTR ini mestinya tidak ada perubahan signifikan karena itu semua saat ini hanya link integrasinya yang link yang tidak disambungkan lagi dengan si porlin artinya si porlin yang manual sama seperti dulu sebelum diterapkannya ESTR masih STR versi 2 ke 1 saya lupa yang kita masih upload jadi betul kata Pak Spuyet jadi dokumen inilah dokumen yang dulu kita buat yang zamannya Mas Ali Amrodi yang menukangi saya Mas Spuyet ada Mbak Sinta yang dari Pro yang membantu ngetikin nah ini kita hanya menyempurnakan di SK 076 jadi insya Allah mestinya sih kalau pandangan pemantauan saya sih tidak ada perubahan tidak akan beda jauh dengan borang-borang SKP-nya si porlin bahkan ada penyesuaian sedikit sesuai dengan 076 oke Ferry mungkin itu saja barangkali yang lain Mas Puyak Mas Sikit Mas Andi Butuh Jahda atau ada ini gak Mas 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 Dariri gini mungkin kalau masih dikemudian hari nanti ada kesulitan masing-masing pengda bisa menghubungi kamu ya komisinya jadi mungkin di Sumatera silakanlah ngobrol sama Bang Buya harus kenal sama Buya itu siapa kalau jatakan sama Mas Andi terus kalau ya sesuai itu ajalah jadi minta tolong nanti kalau masih ada yang tidak jelas atau masih ada keraguan bisa menghubungi supaya karena saya yakin teman-teman di komisi ini sudah sudah satu kata lah sudah satu satu sepemikiran karena dua hari dua malam gak tidur mikir ini terus ya terima kasih Mas Dariri semuali Pak Fariri baik terima kasih banyak Pak Hariri Pak Sugit Pak Buyek dan rekam-rekam dari komisi atau paparan yang sudah dijelaskan serta rekam-rekam verifikator Kazahda juga ada Pak Yusuf dan Pak Andi serta rekam-rekam verifikator pengda yang sudah berkesempatan hadir dari pukul 7.30 tadi sampai pukul 10 ini Alhamdulillah masih aktif semua kedepannya kita akan mencoba dan membantu saya membuat membantu teman-teman yang saat ini yang urgent saja untuk mengikuti alur saat ini kita teraskan tapi kalau memang tidak urgent mungkin SDR-nya akan berakhir di bulan Juli mungkin bisa menunggu Sipurlin aktif kembali itu saja dari saya saya tutup forum diskusi malam ini sosial di asasi malam ini bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah 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 Amin terima kasih terima kasih Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sehat selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin lab semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Jon. Bang Jon masih on rupanya Bang Jon Riau? On Bang. Sehat Bang Riau. Sehat. Sehat. Mantap. Pak Jon. Kemarin gimana Pak Jon? Pak Jon gak lulus Pak Jon. Aduh. Itu. Bantu aja lah tuh Bang Perry. Tidak. Dari pagi loh itu. Dari pagi loh itu. Dari pagi. Dari pagi sampai habis baterai itu di kantin tuh. Tata tertip. Tata tertipnya adalah ingat. Yang pertama. Mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Kedua. Mengulang lagi gak bisa. Mengisi pertanyaan ketiga. Nomor empat. Wajib. Nilainya di atas 70. Kelima. Tidak ada alasan. Sedikit pun. Yang ngisiin dokter radiologi itu. Kusangkat dia hebat kan. Kusuruh isiin. Lupa ini malah lebih parah. Di luar ekspektasi tuh Bang Jon. Gak betul. Randi. Randi. Gak muat layar. Gak muat layar sama Randi. Gadian badan emang layar. Yang cuma dandanya doang kelihatan. Tapi hatinya mulia loh Bang. Hasilnya mulia banget loh Bang. Oh ya ya ya. Setuju saya. Peridikator Sumatera itu mulia semua. Panutan semua lah. Berlagi komisinya nih. Itu. Termasuk Bang Jon itu. Komisinya nih. Karena komisinya Bang Buyuk nih. Siap. Jangan lupa Aceh. Hah? Jangan lupa Aceh. Insya Allah. Kan tinggal naik bis kan. Dari sana kan. Ya. Berapa jam sih. Kalau dari. Ini. Dari yang. Ke Medan aja. Itu 18 jam. Lanjut Bang. Tambahlah lagi dari Medan Aceh. Itu. Agak 6 jam. Jadi ya. Dua. Iya. Dua hari. Satu malam. Wah sepos udah. Mer. Sudah masukkan nih Fer. Bagus Fer. Bang Jon pake motor listrik. Gimana gimana gimana. Pake motor listrik. Sampai berapa hari Bang. Mas Anjas masih abung. Ini Mas Anjas nih bagus. Gimana beli. Gimana beli. Ini bener nih. Oh Mas Anjas nggak ada sini ya. Jadi gini nih katanya nih. Udah dicoba nih. Walaupun di reject. SKP nggak ngaruh kan. Bener ya. Walaupun kita ketik reject. Tapi nggak ngaruh SKP nya. Terus gimana tuh. Oh. Oke. Iya kan. Itu sudah dipikirkan rumusnya. Kalau nggak salah. Sudah dipikirkan rumusnya. Kalau dia reject. Hapus. Gimana ya. Hapus. Bener. Hapus. Kalau reject langsung hapus. Aduh ditandain. Dibiruin. Di hapus SKP nya aja. Kita bisa hapus. Kita bisa hapus. Verifikator bisa nggak tuh. Mau warnai. Kalau. Kalau dia disetting viewer nggak bisa. Tapi kalau disetting. Edit. Editor. Editor bisa bang. Oh iya makanya. Artinya kita verifikator harus disetting editor. Jangan. Jangan. Kalau tidak mau. Atau. Dikopi ulang. Jadi sehingga buktinya masih ada. Nggak ngerecokin punyanya ini. Artinya begitu kita terima. Kita bikin salinannya untuk kita. Baru kita bisa recokin disitu. Artinya kita punya verifikator. Punya. Punya editannya verifikator. File aslinya anggota. Jadi bukti. Nggak ada kita apa-apain. Itu. Bisa. Jadi masih ada bukti dia. Gimana kira-kira Pak? Ya ya. Bisa sih. Atau gini sih. Kita kasih catatan aja disitunya. Maksudnya gini. Yang menjadi. Yang menjadi. Revisi. Yang kita warnain tadi. Ya kan. Ya itu. Kita pesankan ke anggota. Untuk tidak merubah warna. Dia merevisi. Revisi aja. Tapi warna tidak boleh dirubah. Sehingga kita tahu. Kalau enggak. Justru menyulitkan dia sendiri. Apa yang mau kami revisi. Gitu. Apa. Apa yang mau kami. Recheck. Gitu. Ya kan. Nah. Paling itu yang kita pesankan. Itu yang perlu kita sampaikan. Nanti di komisi masing-masing lah. Ke PRB Katerpengda. Gitu loh. Jadi apa yang sudah kita warnain. Nah. Lu lakukan aja revisi disitu. Tapi jangan merubah warna. Gitu. Itu yang kita pesankan paling. Atau kita buat di catatan kan bisa. Pada saat kita reject. Dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Kita balikin. Tapi jangan dirubah. Warna yang sudah kami buat. Kan bisa aja begitu. Karena kalau kita memperbaiki modul ini. Rasa-rasanya nanti butuh waktu lagi jadinya. Ya kan. Sambil saya cari rumus if-nya. Alahkah bisa starting kita. Kayaknya ada sih rumus if yang menyatakan. If active, value-nya itu oke. Kalau di reject, value-nya itu nol. Tapi kan kita selesai sosialisasi. Ini. Artinya sudah boleh. Jadi nanti akan jadi malah ini. Saya belajar aja. Nanti saya belajar. Kalau enggak akan update versi 3. Versi 3. Oke gue pamit ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Sampai jumpa di Aceh. Siap. Terima kasih. Mas Yunisar. Semoga jalanan licin. Bang Rani. Silahkan Mas Yunisar. Ya berarti kan kita intinya itu cuma disalinan ya? Nggak bisa kita download jadi Excel ya? Bisa. Download jadi Excel. Bisa. Atau? Bisa. Sebenarnya gini. Bisa di via Excel. Bisa spreadsheet. Oh bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti kalau yang Excel siap sendiri bisa juga ya? Bisa. Bisa. Itu kan Excel. Basisnya Excel. Berarti dia ngisi-ngisi sendiri juga bisa berarti kan ya? Accept-accept sendiri gitu. Bisa. Bisa lah. Bisa lah. Itu open. Makanya kalau usul saya sih. Karena ini komunikatif ya. Jadi kalau ada yang di accept ya disampaikan aja ke anggota yang ini di reject. Mau diperbaiki. Dihapus. Silahkan dari ininya. Dari. Keanggota. Nanti selesainya di BA juga akhirnya. Endingnya di BA juga. Iya sih. Benar-benar. Benar. Hei deh. Siap. Kembalikan ke dosa masing-masing. Kalau mau bohong. Dosen jangan sendiri. Jangan ajakin saya. Gitu. Hei Bang Kemos mau kemana? Masih. Ini. Ini saya senang-senang aja ditemenin. Bli apa lagi Bli? Yang udah fix langsung aja di ini kan. Eh. Enggak. Saya kasih Bang Bos dulu. Ada yang mau ditambahin? Iya. Berarti itu di take down dulu yang di. Ya tak take down dulu ya. Ya. Nanti di download lagi. Oke. Tak take down sekarang. Yang terper. Berarti ini sekalian demigrasi. Sisi foreignline itu berarti sudah menyelesaikan. Kayak mas reburan kita ini dong. Semestinya dimanfaatin. Ya gak sih? Sama Mas Agus. Oke lah. Siapa lagi ada di sini nih? Jangan dimanfain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Brian. Selamat Bang Brian. Sudah terpilih menjadi ketua pencap Jakarta Pusat. Selamat Bang. Selamat Bang. Kenapa mau sih? Kepepet Bang. Ada masukan gak untuk Mas Terborang ini? Lagi jaga malam nih. Iya Bang. Oke Mas bareng Bang. Sama juga dari apa? Yang di hotel tadi. Makanya wah gimana kenyang gak? Sudah di take down Mi? Bareng tadi beli sama kemat di hotel tadi. Siang sama Mbak Desi juga. Sudah di take down ya Mi ya? On process ya? Ya. Bahas di grup aja Bang. Bagi bikin undangan saya. Oke. Aman ya Bang Brian. Tinggal kita eksekusi ya. Aman Bang. Nanti kita ramaikan di grup Bang. Ya dibantu-bantu aja. Sapunya. Tentangnya usana tapi ini sangat. Tanpa kita kehilangan saringnya. Saringnya itu. Dan sampai kita tidak sama dengan sikolin. Tapi ini Karena tidak sesuai dengan Asuran kebukaan Jadi kalau aku boleh analogikan Master Borang versi 2 ini Ibarat Processing celup-celup Penunggu di-art selesai perbaikan Betul Kenapa harus sekarang diuterakan Tadi pas opening Baru ingat Benar banget nih Ibaratnya di arnya rusak Aduh cepat beli picture Beli itu Aduh sudah enggak ada yang jualan Kalau mau adik Benar Benar-benar Bu Mila Assalamualaikum Pak Bambang Assalamualaikum Pak Pembenah Pak Aulia Om Andi Halo Aceh Om Andi Juli Mudah-mudahan Amin Ada sih Ada penambangan langsung enggak Dari kemarin Tidak kelihatannya Hah? Ambar dulu kelihatannya Ke Medan dulu ya Jakarta Tapi ya Ada transit Eresia Ada transit Kuala Lumpur tuh Mudah Terus Kuala Lumpur Mau ke Semarang Lumpur Kok tau om? Tau Tau dari mana om? Eh terkenal Eh om Eh Mudah-mudahan nanti kita ketemu nanti Waduh Asik Waduh om Om ke kampus om? Ya Wawancara om Tidak tau Waduh Suruh Suruh ke kampus Waduh Apa yang mau saya tanyain ntar nih? Loh kan ini Om Andi kan itu Komite wali mahasiswa Nah Apa Alum Oh Alum Iya Kalau jadi sih Pakai zoom aja om Kasian Bola balik om Berapa hari? Sampai ke Aceh juga ya belia Ada berapa orang sih Game-nya Berapa ya? Berapa kali itu jadi beli putih Memberikan Rekomendasi Istituti Begitu Berat Enggak Gak seberat itu Meri Terang menjawabnya luar biasa Waduh Berlebihan mulai kamu Berlebihan Makanya aku barusan potong rambut Ke salon Baru nih Untung pergi Haji Ini Redmi Note 12 Pro Siapa nih? Wai Luar biasa ini Ini Sudah berapa yang daftar CPD Asia Oh iya Aku mau Langsung aja Ini ada Share screen ya Ini Banyak yang nanya ke aku tuh Tentang SKP-nya Ada SKP-nya satu Iya Tapi 300 peserta kan Iya sih Yang Bali itu acaranya sama Aceh Hampir bareng yuk Yang mana? Yang apa om? Yang USG ya? Oh iya USG Di itu ya Di Bali ya USG yang Internasional apa ya? Itu workshop ya? Oh yang ini Yang 900 itu Yang di Bali itu Eh kita gak open ini Kita gak open Apa namanya? Itu Ver Si itu Ver Yang udah yang daftar Ver Kacau Bagus banget Udah ada dua zoom Ver Nih 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 zoomnya dua Ver Tuh zoomnya dua Ver Main zoom sama second zoom tuh Udah seribu nih Tugasmu nanti ngelingin ini Ver Tanggal berapa sih tuh? Lagi dua hari Gimana sih Ketanggal berapa? Lagi dua hari nih Kok dua hari? Gapan sih? Ini Hari minggu besok kan? Iya Saya di Lombok Timur tuh Ada aja alasannya Iya Kalau hari minggu kan Saya Kalau gak sepedaan Di Lombok Timur Di rumah Bapak Iya Berarti gak bisa Gak bisa bantu ini Bisa Selama Kegiatan haji ini Saya di rumah Bapak Bolak-balik Soalnya kan Bapak itu Pendengaran kurang Penglihatan suri kurang Berangkat kapan Berangkatnya kapan Bapak Ibu? Oh ini Apa namanya Akhir Akhir Eh Tanggal berapa Juni ya Lupa Kloter-kloter terakhir berarti Iya Kloter terakhir Di NTB ini Dapat kloter Tengah Sama akhir Itu Nganter 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 bikin Passport Ini pada tidur Ini udah Aku udah Selesai ya Ini baru yang Indonesia Belum yang Internasional Ini Ini mau ditutup Atau gimana Ini kita Sekalian Follow up lah Ini yang Internasional Berapa ngisi ini 21 kan Itu dari mana Dari India Dari Rajakstan Dari Indonesia Yang mana sih Itunya Kan teman Saya hapus Nama Malaysia Yang Malaysia Ganti pakai Internasional Iya kan Internasional dari kita Zoomnya kita Dipakai Terus tugasnya Ngapain Cuman Exhib-exhib aja kan Udah ya Saya ini Loss sama CPD Asia Seperti apa Alurnya Gimana Seperti apa Alurnya Dan lain-lain Itu agak Loss saya Sudah kehilangan Alurnya Makanya Kalau saya ikut itu Bingung Saya Habis ini Belum lagi Ngerilay Banyak Belum lagi Bahasa Inggris Pusing Aku dengernya Itu yang bikin Aku sebenarnya Selain-selainya Keren interview Aduh Gimana Aku bilang Bersinggris lagi Gimana Gak ada yang Enak Dilihat lagi Aduh Udah fair Udah Khabar tiga aja Ini enak Apa lagi Ada Rahasia apa Yang mau disampaikan Om Andi Ngomong-ngomong Ini Mana Buat recording Ini Eh Off record dulu dong Yeah Bersinggris lagi Bersinggris lagi